Jadi bentuk pertanggung jawabannya itu tadi melaporkan apa yang dikerjakan selama menjalankan pemerintahan Misalnya sekali satu tahun atau sekali lima tahun misalnya Nah kenapa itu harus disampaikan, kenapa pula kita harus menerima, kenapa pula kita harus menolak Jika kita tidak tahu, kita tidak bisa menganalisisnya, kita tidak bisa melihat tanda-tandanya Ya sudah kita akan terkecoh dengan informasi yang tidak benar Karena yang lebih banyak tahu tentang informasi itu adalah agent Pasti kan, yang paling banyak mengetahui informasi itu adalah agent Yang paling banyak mengetahui informasi itu adalah pemerintah Kalau kita bayangkan secara global ini Dan masyarakat tidak banyak tahu Makanya simetris informasi Masyarakat-masyarakat yang tidak bisa membaca, menganalisis, melihat simbol-simbol, melihat tanda-tanda Melihat laporan, maka dia tidak akan bisa Tidak bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi Itu asimetris tadi Apapun jenis perusahaannya Kemudian minggu yang lalu Sekarangnya kajian kita ini Ini kajian kita Kita adalah analis bisnis Analis bisnis itu untuk melihat bagaimana nilai perusahaan kita Positioning kita itu seperti apa Kemudian bagaimana kinerjanya Kemudian bagaimana kondisi-kondisi suatu perusahaan Kalau kita bawakan kita sebagai prinsip Kalau kita bawakan kita sebagai agennya Pelakunya Otomatis bagaimana kita bisa meningkatkan nilai perusahaan kita Dengan cara apa? Melihat lingkungan bisnis Melihat analisis strategi Menganalisis tentang kompetisi industri Baru nanti menganalisis finansial Statement analisinya Nah menganalisis ini Diperlukan karena semua orang pasti menunggu informasi keuangan Organisasi publik Pemerintah juga membutuhkan informasi keuangan Tidak akan mungkin Pemerintah yang cuma menggunakan anggaran Tanpa ada pertanggung jawaban kepada Prinsipnya kepada masyarakatnya Nah itu Sangat penting sekali Nah dilema itu muncul Dilema itu muncul Agent, si pemilik informasi Agent itu dia pemilik informasi Dia tidak akan memberikan informasi yang komprehensif Dia tidak akan memberikan informasi yang benar-benar Sesungguh yang terjadi Tidak akan pernah kenapa ada motif-motif Ya motif-motif yang dilakukan oleh agent tadi Ya atau manager tadi Motif-motif itu nanti dalam rangka apa Nanti kita akan bahas di sini ya Kita akan bahasnya di Analysis ini Accounting analysis ini Tidak akan pernah gitu Orang bercerita yang sesungguhnya Tidak akan ada malaikat Ya kan malaikat dalam suatu organisasi Yang dimana Dia sebagai agentnya Ini yang akan kita kaji hari ini Accounting analysis Kalau ini sudah dibahas Dan terakhir nanti Di pertemuan terakhir nanti kita akan bahas ini Kemudian Apa yang dibahas di analisis laporan keuangan itu Ya ini informasi keuangan Informasi keuangan itu bersumber dari laba Informasi laba Informasi perubahan modal Informasi neraca Informasi arus gas Itu informasi Dan manajemen Manajemen sebagai agennya Si pemilik modal Mereka Diberikan kebebasan Ada konsep-konsep akutansi Diberikan kebebasan dalam Membuat, menyusun Menyusun laporan keuangan Atau nanti Ada konsep-konsep Dalam standar akutansi Yang digunakan oleh Manajemen Dalam menghasilkan laporan Kemudian Manajemen juga Akan menerima Laporan keuangan itu Kemudian dia akan melakukan analisa Apakah analisa akutansi Analisa keuangan Dan analisis Prospektif Nah biasanya Ini sebenarnya urayan dari Dari Gambar ini ya Gambar analisis bisnis itu Bahwa analisis bisnis adalah Evaluasi Bagaimana perusahaan itu Mengevaluasi prospek Mengevaluasi risiko perusahaan Dalam rangka untuk Pengambilan keputusan Outsetnya seperti itu Analisis bisnis Kita berada pada Kondisi intensitas Persaingan yang sangat tinggi Organisasi itu Berada dalam satu lingkungan Yang sangat tidak pasti Intensitas persaingan ya Tingkat persaingan itu Sangat tinggi sekali Kemudian Kemudian Terjadi beberapa hari ke depan Ya kan Pasti kita akan Berusaha untuk mendapatkan Informasi itu Ya kan Nah Kembali ke cerita BFI Kita tidak tahu Ya kan Setelah operasi yang kedua Beliau kan Tidak tahu risiko yang terjadi Seperti apa Ya kan Ketidakpastiannya sangat tinggi Ketika ketidakpastiannya terjawab Dengan Informasi Ada jaminan lo Ada jaminan lo Akan sehat Dan sebagainya Maka apa Dia akan tenang Dengan happy Menjalankan Ketika ketidakpastiannya itu Tidak tahu Ya kita was-was Ya kita was-was gitu Nah perlu dilakukan prospek Analisis prospek Dan analisis risiko Dalam rangka apa Sehingga ada satu keputusan Yang di Dihasilkan dari Sebuah analisis tersebut Nah analisis bisnis itu Merupakan proses Bagaimana kita mengavaluasi prospek Risiko ekonomi Dalam satu entitas Atau dalam satu perusahaan Nah analisis yang dilakukan Itu tadi Apakah lingkungan bisnis Perlu kita perhatikan Ya Bahkan lingkungan bisnis itu Yang akan menghantarkan Perusahaan tersebut Entitas itu menjadi lebih maju Dalam konsep balance scorecard Salah satu Kinerja yang diukur adalah Kinerja eksternal Lingkungan eksternal ini Lingkungan eksternal itu Harus dijaga Maka muncullah Bagaimana Mengharapkan lingkungan itu Menjadi Bersinergi dengan perusahaan Bagaimana perusahaan itu Mengharapkan Tanpa Ada yang menjaga Perusahaan itu Tanpa ada security Tanpa ada alat Tanpa ada pengamanan Masyarakat Masyarakat lingkungan perusahaan Itulah yang harus menjaganya Kenapa? Karena mereka merasa Keberadaan perusahaan itu Benar-benar dibutuhkan Tanpa perusahaan itu Ada di lingkungan mereka Mereka tidak akan ada Apa-apa misalnya Nah Kondisi itu harus dibuat Kinerja itu harus dibuat Oleh perusahaan Dalam kondisi Dalam keadaan sekarang Ya kan Kinerja itu harus dilakukan Oleh perusahaan Nah Jangan sampai Keberadaan perusahaan tersebut Menjadi Perusak bagi lingkungannya Ya kan Limbahnya Ya kan Apa limbahnya Limbah asap kah Air Ya kan Kemudian Limbah Suara Kebisingan Kalau sudah mengganggu Maka keamanan Eksternalnya juga Terganggu 80 perusahaan tersebut Diangkut Diangkat dan sebagainya Nah itu kasusnya juga Di Di uki tinggi Misalnya kan Memendirikan rumah sakit Tidak ada jaminan Kesehatan pada lingkungannya Mereka menolak Mereka menolak Menolak Mendirikan Menolak Menerima pendirian rumah sakit Misalnya kan Kenapa mereka tidak merasakan Manfaatnya Ada value edit Yang akan dia dapatkan Dengan adanya perusahaan Nah kan gitu Nilai tambahnya Gak ada gitu Tapi kalau ada nilai tambah Yang Yang akan dihasilkan Dari perusahaan Dengan berdirinya Di lokasi Perumahan Tempat kita Maka kita akan mendukung Bahkan kita terang-terangan Menyatakan Oh kami akan menjaga Nah kami lah bentengnya Wah luar biasa Kalau itu bisa Disampaikan Diartikan Didapatkan Disadarkan kepada masyarakat Nah lingkungan itu Lingkungan eksternalnya itu ya Lingkungan bisnisnya itu Nah maka di balance scorecard Ketika Konsep Ya di dalam balance scorecard Ada internal bisnis Ketika dalam organisasi tersebut Sudah Terpenuhi kepuasannya Orang sudah merasa nyaman Dalam lingkungan perusahaan Gajinya sudah sangat sesuai Kenyamanannya ada Perhatian-perhatian Perusahaannya ada Nah maka loyalitasnya Pegawai kepada perusahaan Menjadi lebih Baik Ya kan Nggak ada lagi permasalahan Uang terpenuhi Kebutuhan Keamanan Pangan Papan Bahkan prestisi Ya kan Artinya Apa yang mengaktualisasikan dirinya Bisa diraih di perusahaan Maka akan melindungi Mereka akan Bekerja Dan Apa namanya Menghabiskan waktunya Mengorbankan dirinya Untuk perusahaan Internal bisnis Nah kalau external bisnis Nah itu tadi Bagaimana perusahaan sebut Merasa nyaman Eh apa Keberadaan perusahaan Terus nyaman Berada dalam satu lingkungan External bisnis tadi Nah apa yang dilakukan oleh perusahaan Misalnya CSR kan CSR Berikanlah Memberikan sedikit Atau sekian persen Keuntungan perusahaan Ya kan Kepada masyarakat Seperti apa Belikan baju Untuk masyarakat Utamakan pelayanan Kepada masyarakat Diterimalah 10 persen Masyarakat yang ada Di sekitar perusahaan itu Untuk bekerja di perusahaan Kemudian apa lagi Berikan modal kerja Dirikan UMKM Di sana Misalnya Menjadikan anak-anak perusahaan Nah artinya apa Dengan memunculkan Kepuasan lingkungan eksternal Maka apa Akan nyaman Perusahaan juga akan tenang Berusaha Nah baru nanti finansial Oh ada satu lagi pelanggan Ya pelanggan Nah pelanggan itu juga harus dipuaskan Dalam balance korga itu Ketika pelanggannya merasa puas Produk berkualitas Berkualitas Sudah lah rancak Murah Berada di mana-mana Kemudian Informasi kesehatannya bagus Dan sebagainya Haragota Menenggang pulau Ya kan Maka kita loyal kepada Perusahaan Konsumen loyal kepada perusahaan Nah kalau sudah terpenuhi Internal nya sudah Bagus Eksternal perusahaan sudah bagus Kemudian Konsumennya loyal Apapun mereknya Unilever Loyal Maka duit pulus itu Nomor keempat Duit itu adalah Nomor keempat Pasti itu Kalau duit nomor empat Ya udah Jangan orientasi duit dulu Kalau orientasinya profit duluan Kita biasanya mengabaikan konsumen Mengabaikan lingkungan eksternal Dan mengabaikan lingkungan internal Pasti gitu kan Kalau orientasinya adalah profit duluan Nah balance scorecard terbalik Jangan dulu mencari keuntungan untuk pribadi Tapi perbaiki dulu diri Internal nya Perbaiki eksternal nya Ya kan Perbaiki pelanggannya Puaskan ketiga-tiganya Udah duit datang dengan sendirinya Wah itu konsep balance scorecard Nah itu lingkungan itu harus dicek oleh perusahaan Analisis itu perlu dilakukan oleh perusahaan Nah supaya apa? Supaya mereka bisa Apa namanya Exist ya Survive Istilah keren gitu kan Bertahan gitu Kemudian Apalagi ya selembatan Going consent Saya gunakan istilah silakutansi ya Going consent Berkelanjutan Pastilah kita ingin berkelanjutan Nah itu dilakukan dalam apa? Karena intensitas persaingan yang luar biasa Tingkat persaingan yang luar biasa tinggi Persaingan yang tinggi memunculkan Risiko bisnis yang tinggi Risiko yang tinggi itu Akan membuat orang Membuat proyeksi-proyeksi Prediksi-prediksi Ramalan-ramalan ya kan Dugaan-dugaan dan sebagainya Nah itu Nah ramalan-ramalan Dugaan-dugaan Analisis-analisis dilakukan Banyak ilmu-ilmu yang Yang membahas itu Salah satunya adalah Analisis laporan keuangan ini Nah itu Jadi Bagaimana kita mengapoluasi Prospek Dan risiko ekonomi Analisis dilakukan Termasuk analisis Lingkungan bisnis tadi Ya kan Analisis lingkungan bisnis Kemudian strategi Analisis strategi Intensitas yang tinggi Kita butuh Kita akan Membutuhkan Apa namanya Kita harus menang Dalam bersaing Ya kan Harus menang Dalam bersaing Memangnya cara bersaing Perusahaan-perusahaan Yang 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 buah biasa Banyaknya Yang sangat banyak Dengan produk yang sama Apakah kita Berapa namanya Analisis strategi Strategi Harga misalnya kan Strategi bersaing Dengan low cost Misalnya kan Harga pokok yang rendah Supaya harga pokok ditekan Menghasilkan Sorry Biaya Ya biaya produksi ditekan Menghasilkan harga pokok yang rendah Harga pokok yang rendah Kan mendapatkan Harga jual Yang Kompetitif Ya kan Bukan murah ya Yang kompetitif Nah gitu Bagaimana Harga murah Bersaing dengan harga murah Jadi bersaing Strategi bersaing Dengan harga murah Dengan Dengan menjual produk Dengan harga murah Tapi dengan tidak mengabaikan Kualitas Tidak mengabaikan Apa namanya Masyarakat Tidak mengabaikan Dengan bahan-bahan Yang murahan Tidak mengakibatkan Kerusakan lingkungan Kerusakan Lingkungan seperti manusianya Si penggunanya Alam kita yang indah ini Ya kan Sumber daya alam Jangan diambil Seenaknya saja Tanpa memperhatikan Keberlangsungan hidup Anak cucunya Untuk apa Untuk menang Dengan harga yang Murah tadi Nah itu Kajian lebih dalam Dianalisis Penambangnya Manajemen strategi Kemudian Apalagi bersaing Bersaing dengan Kualitas misalnya Bagaimana Kualitas itu Dalam rangka Untuk Segmentasi pasar Kualitas Misalnya Kita Menjual produk Dalam rangka Untuk apa Menjual Barang-barang Pada golongan Golongan-golongan tertentu Ya kan Golongan-golongan tertentu Apakah golongan Mendingah ke atas Ya kan Atau Golongan-golongan Mendingah ke bawah Kualitas seperti apa Ada lagi Bersaing dengan Spesifik Ya kan Apa istilahnya Memang spesifik Khusus Bersaing dengan Menghasilkan produk Strategi Bersaing dengan menghasilkan produk Berdasarkan budaya Kearifan lokal Misalnya kan Orang Minangkabau Suka Jilbab Jilbabnya apa Jilbabnya harus halal Misalnya kan Atau produk kosmetiknya Dengan halal Bagaimana Kosmetik Apa namanya Risda Atau apa itu Ya bu ya Bagaimana dia bisa Mengalahkan Latulip Bagaimana dia bisa Mengalahkan Apa nama lagi Selain Latulip ini Diksi Apa dan sebagainya Bagaimana dia mampu Hanya dengan Menggunakan Khusus Segmennya kepada Masyarakat muslim Halal Dengan melebelkan Halal saja Dia sudah Terkuasai Pasar kosmetik Di Indonesia Itu khusus Itu strategi Bersaing Analisis Strategi bersaing Tersebut Ya kan Analisis harga Harga murah Atau Analisis harga Harga Pokoknya yang Biaya produksi Yang murah Atau Bersaing dengan Kualitas kah Bersaing dengan Fokus kah Atau bersaing dengan Ada lagi satu Persaingan Non-press Competition Misalnya Bagaimana kita Bersaing dengan Menjadi Monopoli Menggunakan Kekuasaan-kekuasaan Menggunakan Kekuatan-kekuatan Politik Supaya apa Memberikan Kemudahan-kemudahan Kepada Kelompok-kelompok Tentu Itu dilakukan oleh Pemerintah Itu dilakukan Pemerintah Memonopoli Memberikan kebebasan Pada UMKM Untuk berusaha Memberikan apa lagi Memberikan Pajak Ekspor 0% Dalam rangka apa Untuk Bisa tumbuh UMKM Tadi kan Itu kan juga Strategi Bersaing Atau di luar negeri Mereka menggunakan Politik Dumping Menjual Barang Di luar negeri Lebih murah Daripada dalam negeri Itu kan strategi Strategi bersaing Antar Negara Nah itu juga Perlu dianalisis Terus Positioning Perusahaan Keberadaan Perusahaan Kita seperti apa Kemudian Yang terpenting adalah Analisis kinerja Keuangan perusahaan Analisis kinerja Keuangan perusahaan ini Saya kembali LCS kinerja Keuangan perusahaan itu Harus diperhatikan Dulu ininya Analyze Finansial Analyze Prospektif Analyze Nah gitu Nah itu Nah itulah Kajiannya Nah Kita tahu Alisahaan perusahaan Keuangan ini Dibutuhkan dalam rangka apa Untuk membaca Membaca Memaknai Memahami Tanda-tanda Yang dimunculkan Dari laporan tersebut Atau dalam sistem Akutansi Dikenal dengan Simbol-simbol Ada simbol-simbol Simbol-simbol Itu yang akan Ini Yang akan Dinarasikan Ya kan Nah Kadang-kadang kita Dalam Whatsapp Misalnya kan Ada simbol Minta maaf Nah itu bisa Menarasikan Antara satu orang Dengan dua orang Orang lain Orang yang tidak tahu Dia gak ngerti Dengan apa Maksud simbol Ada Ada yang simbolnya Senyum Ya kan Senyum tapi Apa lagi Matanya merah Ada makna simbol Artinya kita Memaknai itu Memahami Simbol-simbol Memahami Tanda-tanda itu Yang dimunculkan Dalam sebuah Laporan Keuangan Naif rasanya Lucu rasanya Ketika kita Tidak bisa Membaca Seorang Manager Atau kita Prinsipel Kita sebagai Agent Begitu saja Menangkap Menerima Laporan Yang disampaikan Tanpa kita Lakukan Analisis Kemudian kita Mengambil Keputusan Dari laporan Yang dibuat Kan Banyak Berita-berita Hock Berita-berita Yang luar biasa 2023 Gelap Gelap Kalau kita Tidak bisa Menganalisis Apakah benar Seperti itu Kita akan Panik Dengan sendirinya 2023 Lebih gelap Lagi Atau Akan terjadi Dulu 2020 2012 Kiamat Misalnya Kayak gitu Kan Berita Kayak gitu Nah Itu kan Informasi Berdasarkan Kajian-kajian Tapi kita Tidak Tidak ini Tidak punya Analisa Set sendiri Maka kita Akan panik Dengan sendirinya Kita akan Menerima Informasi Itu Tanpa Menganalisa Akan Membuat Tindakan-tindakan Yang salah Tindakan-tindakan Salah Sehingga Apa Sehingga Kita Menjadi Jadi Pesimis Atau Terlalu Opportunistik Terlalu PD Dan sebagainya Nah Itu Jadi Analisis Itu Dibutuhkan Untuk Membaca Nah Tujuan Analisis Bisnis Tadi Bagaimana Keputusan Itu Menjadi Lebih Berkualitas Keputusan Keputusan Yang diambil Oleh Manajemen Itu Harus Keputusan Yang Komprehensif Yang Terukur Terukur Nah Kalau Saya Sebagai Bupati Gubernur Misalnya Saya Juga Tidak Tidak Gampang Mengambil Sebuah Keputusan Menginformasikan Nah Kita Lihat dulu Pak Jokowi Melaporkan Belum Membacakan Teks Tanpa Dianalisa Akhirnya Apa Menjadi Gaduh Menjadi Gaduh Di Apa Namanya Di Indonesia Di Masyarakat Jadi Tujuan Kita Menalisis Bisnis Ini Meningkatkan Keputusan Bisnis Dengan Mengavaluasi Informasi Yang tersedia Tentang Situasi Keuangan Satu Perusahaan Kemudian Manajemennya Apakah Rencana Dan Strateginya Dan Lingkungan Bisnisnya Ya kan Analisis Bisnis Ini Diterapkan Dalam Bentuk Dalam Berbagai Bentuk Dan Merupakan Bagian Penting Dari Keputusan Analisis Apakah Analisis Keamanan Apakah Nanti Ada Advokasi Advokasi Itu Penasehat Atau Konsultan Konsultan Investasi Atau Manager Pendanaan Banking Penilaian Kredit Banking Perusahaan Ataupun Investor Individu Nah Itu Kira-kira Jadi Informasi Keuangan Informasi Keuangan Finansial Informasi Ditunggu Oleh Masyarakat Ditunggu Oleh Prinsiple Ditunggu Pula Oleh Management Ya Nah Karena Dari Situ Orang Bisa Mengambil Keputusan Membaca Diri Ya kan Orang Paham Dengan Kondisi Positioning Dimana Nah Analisis Bisnis Itu Seperti Cerita Tadi Apakah Itu Evolasi Prospek Kalau Prospek Berarti Nanti Pulus Yang Dilihat Kan Dolar Apakah Dia akan Melakukan Misalnya Kita Maukan Investasi Dalam Di Negara Di Satu Negara Yang Tingkat Konfliknya Tinggi Tapi Prospek Keuangannya Besar Kita Mendirikan Perusahaan Di Palestina Misalnya Kita Ekspansi Di Palestina Duitnya Banyak Tapi Resikonya Tinggi High Cris Isla Kerennya Pak High Cris High Criten Semakin Tinggi Resiko Biasanya Semakin Banyak Pengembalian Gimana Apakah Analisis Seperti apa Yang dilakukan Perusahaan Oleh Manager Atau Oleh Si Principal Si Principal Kita Kita Gunakan Konsep Principal And Agent Juga Diperhatikan Evolusi Resiko Investasi Di Kuwait Mana Lebih Enak Investasi Di Kuwait Daripada Investasi Di Palestina Kuwait Tematis Karena Resikonya Kecil Resiko Kecil Tingkat Keamanan Tinggi Dan Saya yakin Orang Berlomba-lomba Berinvestasi Di Sana Tapi Resikonya Kece Tapi Resiko Besar Ketika Investasi Di Palestina Kita Dirikan Apalah Sekolah Di Palestina Kampus Di Palestina Luar Biasa Sinter Lagi Ada Perang Perang Israel Dan Palestine Risikonya Tinggi Tapi Pasarnya Bagus Nah Dengan Analisis Inilah Analisis Bisnis Inilah Baru Ada Keputusan Apakah Kita Akan Investasi Sebagai Investor Apakah Kita Sebagai Akan Menyamkan Uang Sebagai Kreditor Atau Kita Manajer Pengambil Bisnis Sebagai Manajer Padahal Kondisi Tersebut Apakah Kita Akan Memilih Sebagai Mengambil Keputusan Analisis Manager Bagi Analisis Manager Atau Akusisi Melakukan Pencaplokan Pengambil Alihan Saham Perusahaan Direktur Keputusan Bisnis Bagi Si Direktur Bagi Pemerintah Bagi External Auditor Bagi Pekerja Atau Serikat Pekerja Atau Juga Sebagai Lawyer Nah Kita Masuk Analisis Laporan Keuangan Finansial Reporting Report Nah Analisis Laporan Keuangan Dikatakan Sebagai Sebuah Proses Atau Sebuah Kegiatan Menganalisis Laporan Keuangan Perusahaan Dengan Menggunakan Alat Pasti Ada Alat Analisis Yang Kita Pakai Ada Metode Metode Yang Kita Gunakan Ada Teknik Teknik Analisis Untuk Mendapatkan Informasi Yang Diperlukan Dalam Menganalisis Bisnis Tadi Analisis Bisnis Tadi Ya Berarti Salah Satu Alat Analisis Bisnis Itu Dalah Analisa Laporan Keuangan Gimana Kita Memahami Kinerja Keuangan Dicapai Perusahaan Baik Kinerjanya Dilihat Dari Kinerja Operasional Kinerja Operasional Akan Terbaca Dalam Laporan Keuangan Kinerja Investasi Akan Terlihat Di Laporan Keuangan Kinerja Pendanaan Akan Terjabar Di Laporan Keuangan Akan Akan Terlihat Bagi Si Pembaca Laporan Wah Ini Asik Bagi Dia Enak Enak Membacanya Bagi Yang Tidak Bisa Membaca Dia Anggu Anggu Bagaimana 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 Kita Menguji Tren Angka Tersebut Dalam Periode Tertentu Menarik Apabila Kita Memahami Jadi Analisis Laporan Keuangan Tidak Akan Ada Gunanya Tidak Akan Ada Hasilnya Apabila Kita Tidak Memahami Alat Alat Analisisnya Kita Tidak Memiliki Teknik Teknik Analisisnya Sama Kayak Bapak Ibu Besok Mau Menyelesaikan Magister Management Di Dalam Di Dalam Pelaporan Penelitian Pelaporan Penelitian Itu adalah Tesisnya Kalau Ibu Menemukan Masalah Ada Masalah Penelitian Kemudian Tidak Memiliki Alat Untuk Memecahkan Masalah Penelitian Maka Tidak Akan Berhasil Tesis Bapak Ibu Tidak Akan Dapat Tidak Selesai Tapi Makanya Awalnya Temukan Dulu Temukan Dulu Masalah Penelitian Kalau Kita Sudah Menemukan Masalah Penelitian Mundur Ke Hisunya Mundur Ke Temanya Mundur Ke Topiknya Baru Dapat Judul Tidak Akan Berhasil Apabila Kita Tidak Memiliki Alat Analisis Laporan Keuangan Ini Juga Tidak Akan Ada Hasilnya Apabila Kita Tidak Tidak Punya Alat Analisisnya Atau Jangan-jangan Kita Tidak Menguasai Alat Ini Berbahaya Lagi Kita Tidak Menguasai Alat Tiba-tiba Kita Coba Jalankan Ternyata Alat Kita Bagaimana Kita Memahami Ini Bagaimana Hubungan Ini Tadi Bahwa Laporan Keuangan Dengan Kegiatan Perusahaan Bagaimana Di dalam Laporan Keuangan Itu adalah Refleks Refleksinya Gambaran Dalam Kegiatan Bisnis Perusahaan Itu Kita Perlulah Perlulah Mempelajari Kita Masyarakat Perlulah Memahami Laporan Realisasi Keuangan Daerah Misalnya Kalau kita Karena kita Pemilik Karena Masyarakat Pemilik Perlulah Membaca Laporan Realisasi Anggaran Di kantornya Ibu Tasrika Misalnya Ibu Ibu Di dinas Mana Bu Pak Dinas Benedikan Pak Dinas Benedikan Kalau kita Dinas Benedikan Perlulah Kita Mengetahui Laporan Kinerja Keuangan Masyarakat Terlulah Dari Laporan Keuangan Itu kan Nampak Nanti Aktifitasnya Apa Bagaimana Aktifitas Operasionalnya Bagaimana Aktifitas Perencanaannya Di sini Bagaimana Aktifitas Investasi Investasi Misalnya Di dinas Tadi Misalnya Pembangunan Sekolah Itu kan Investasi Pembangunan Gedung Beli Kendaraan Itu kan Investasi Menjadi Aset Bagi Daerah Investasi Bagaimana Aktifitas Investasi Kemudian Operasionalnya Bagaimana Pengelolaan Anggarannya Apa Output Dan terpenting Sekalian Ini kan Outcome Kita Hanya Bicara Sampai Output Saja Hasil Ini hasil Apakah Kita Pernah Bicara Masalah Outcome Kebermanfaatannya Dari Perencanaan Yang kita Buat Nah Si Prinsipel Masyarakat Masyarakat Kita Harus Kita Edukasi Masyarakat Harus Tahu Seharusnya Ada Transparansi Ada Tata Kelola Keuangan Daerah Bagaimana Transparansi Pengelolaan Anggaran Transparansi Penggunaan Anggaran Di salah satu Dinas Maaf Disontohkan Dinas Pendidikan Bagaimana Transparansinya Bagaimana Keadilannya Dan Sebagainya Dilihat Dari mana Operasi Seharusnya Kinerja Anggaran Itu adalah Efisensi Efisensi Dari mana Faktor Di sini Bagaimana Penjualannya Bagaimana Harga Pokoknya Bagaimana Beban Penjualannya Bagaimana Beban Administrasinya Beban Bunga Beban Pajak Penghasilan Itu Direfleksikan Digambarkan Dalam Dalam Laporan Keuangan Wah Kan hebat Itu Laporan Keuangan Ada Laporan Tentang Investasinya Bagaimana Dia melakukan Investasi Apa Aset Yang dimunculkan Apa Aset Yang dibeli Bagaimana Pihutangnya Bagaimana Persediaannya Bagaimana Surat-surat Berharga Bagaimana Kondisi Aset Lancarnya Bagaimana Kondisi Aset Tidak Berwujudnya Bagaimana Investasi Dia Terefleksikan Dalam Laporan Keuangan Aktivitas Pendanaan Sumber Pendanaan Perusahaan Bersumber Dari Mana Apakah Utang Dengan Tertulis Utang WSL Apakah Dengan Utang Usaha Pinjam Misalnya Atau Pendanaan Kalau di Pemerintah Ada Hibah Ada Hibah Dan Sebagainya Atau Pendanaan Untuk Apa Untuk Bayar Gaji Utang Gaji Utang Pajar Pendanaan Dengan Tidak Lancar Seperti Apa Ada Obligasi Ada Modal Saham Ada Labah Ditahan Nah Ini Gambaran Refleksi Kegiatan Bisnis Organisasi Apapun Bisa Dilihat Di Posisi Keuangan Ya kan Dilaporan Posisi Keuangan Atau Dikenal Dengan Neraca Di pemerintah Juga Ada Neraca Ya Bu Ya Bu Bu Tasrika Ya Karena Sini Nama Ibu Nampak Nanti Ibu Sinta Kenapa Kita punya Neraca Kalau Operasi Kita punya Arus Kas Ya kan Dilabar Rugi Kalau di pemerintah Realisasi Anggaran Di LRA Ada Lapan Realisasi Anggaran Akan Terlihat Kemana Anggaran Direalisasikan Dari mana Sumber Pendanaan Kita Apakah Dari Pajak Dari Apa Namanya Bantuan Pemerintah Atau Dari Bah Dan sebagainya Lupa Dari Negara Itu Dari Pusat Itu Apa Bantu Untuk Daerah Ada 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 Hibah Dari Negara Kada Daerah Misalnya Putus Putus Ya Oke Sebentar Saya berbagi Ada 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 Sumber Pendanaan Ada DAK Ada DAU Ada Hibah Ada Pajak Daerah Nah Itu dari mana Masyarakat Sumber Pendanaan Dari Prinsipel Prinsipel Masyarakat Maka Si Prinsipel Boleh Dong Tahu Masyarakat Boleh Dong Tahu Kita 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 Anggaplah Pak Jokowi Misalnya Agent Kita Pak Jokowi Kepala Agent Kita Pak Jokowi Ini Mana Sumber Pendanaan Kita Itu Dampak Dimana Kalau Dalam 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 Organisasi Public Bisa Juga Dimana Kalau Sumber Dari APBD APBN Sumber Pendanaan Itu Dianalisis Bagaimana Tahapan Sekarang Kita Masuk Ceritanya Tahapan Tahapan Dalam Analisis Kita Mulai Masuk Ke Kerja Sebelum Kita Masuk Ke Pekerjaan Kalau Ada Ibu Mau Bertanya Silahkan Ada Pesan Maaf Bapak Ibu Laptop Kena Bajak Admin Kita Bisa Ya Oke Bapak Audio Di kamera Saya Tidak Bisa Hidup Hanya Bisa Nyimak Boleh Gak Apa Pak Ibu Deti Kemudian Oh Ini Kok Angga Tunggu Pembalasanku Oh Ini Ada Apa Ibu Laptop Kena Bajak Oh Karena Bajak Tadi Oke Pak Misbah Pak Misbah Langsung Ini Simbol Yang Dikeluarkan Oleh Pak Misbah Ada Matanya Terbuka Satu Kemudian Lidahnya Keluar Kita Buka Luang Chat Itu Simbol Laporan Siapa Yang Bisa Memaknai Secara Tidak Langsung Menyederhanakannya Oke Bapak Ibu Silahkan Lalu Sebelum Kita Masuk Ke Proses Biar Tidak Ngantuk Saya Lihat Tadi Ada Yang Angguk Angguk Cuma Matanya Agak Terpicing Silahkan Ibu Kalau Ada Yang Tanyakan Bu Vera Silahkan Bu Vera Bu May Bu Eliza Kalau Ada Yang Ini Saya Apa Namanya Kira Apa Yang Apa Yang Bisa Ditangkap Dari Obrolan Singkat Saya Tadi Obrolan Kira-kira Satu Jam Tanpa Terasa Sudah Ngoceh Satu Jam Apa Kira-kira Yang Bisa Ditangkap Apakah Hanya Sebuah Motivasi Atau Atau Apa Silahkan Apa pendapat Apa Pencerahan Yang Saya Berikan Barusan Tambahan Pak Dari Kalau Di Kuliah Psikologi Dulu Saya Belajarnya Di Kewirausahaan Tentang Analisis BMC Pak Bisnis Model Canvas Tadi Yang saya Dapatkan Ilmu Tambahannya Dari Analisa Laporan Keuangan Ini Kita Dapat Menentukan Sebuah Bisnis Ini Berjalan Dengan Lancar Salah Salah Satu Tolak Analisis Bisnis Yang Baru Selain BMC Yang Saya Dapatkan Bisnis Model Canvas Adanya Analisa Laporan Keuangan Kita Pak Berarti Ada Sedikit Nambah Ya Bu Oke Terima kasih Bu Olivia Mungkin Ada Tambahan Dari Pak Ridwan Ada Tambahan Pak Ridwan Langsung Ilang Pak Ridwan Atau Dari Yoga Atau Pak Rowni Miss Bafozi Bu Deti Bu Fitri Langsung Hilang Ya Gak Apa-apa Setidak-tidaknya Ini matrikulasi Silahkan Pak Bagaimana Kita Merefleksikan Laporan Keuangan Itu Dengan Analisa Analisa Keuangan Di perusahaan Pak Oke Ini Berikutnya Bagaimana Refleksi Melihat Dengan Laporan Keuangan Ini habis ini Ini Kelanjutannya Berarti memang Memang ini Memang nyambung Artinya Gimana sih Muncul pertanyaan Gimana cara kita Membacanya Bagaimana kita Melihatnya Bagaimana kita Menganalisisnya Apa alatnya Itu kan pertanyaannya Muncul Gimana sih Saya memanalisis Saya Kami Kami Masyarakat umum Disuguhkan WTP Misalnya Kita kan Bangga Bukit Tinggi WTP DKI Jakarta WTP Padang WTP Wajar Tanpa Pengecualian Artinya Apa Ketika Dimunculkan WTP Dikeluarkan Opini Audit Oleh Auditor WTP Artinya Laporan Keuangan Tersebut Udah Benar-benar Bagus Udah Berkualitas Udah Sesuai Dengan Kesepakatan Umum Sudah Menggambarkan Kondisi Sebenarnya Sudah Sesuai Dengan Standar Akutansi Pemerintah Kan Gitu Itu sih Otomatis Kita percaya Ada orang Yang menyatakan Orang Yang benar-benar Kita percaya Namanya BPK Namanya BPK Dia Memeriksa Laporan Keuangan Daerah Di Kota Bukit Tinggi Di Padang Di Periksa Apa yang diperiksa Kesesuaian Pelaporan Bentuk Laporan Kesesuaian Antara Anggaran Dengan Realisasi Tidak Adanya Apa namanya Istilahnya Tidak adanya Selek 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 Anggaran 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 Titipan Kalau Akutansi Mengatakan Ada Selek Anggaran Anggaran Titipan Tidak Adanya Lagi Apa namanya Fraud Dalam Pengelolaan Anggaran Maka Keluarlah Pernyataan Wajar Tanpa Pengecolian Artinya Tidak Ada lagi Sudah Benar-benar Sempurna Laporannya Kan Gitu Gimana Caranya Bagi kita Masyarakat Kita Sebagai Prinsipel Melihat Simbol Itu Nah Itu Pertanyaan Yang Menarik Sedikit Agak Panas Itu Pertanyaan Kita Menarik Bagaimana Cara Kita Melihatnya Kalau Sudah Sampai Ke Pertanyaan Maka Masuk Ini Masuk Ke Bagaimana Masuk Dia Bagaimana Cara Kita Menganalisis Bisnisnya Ini Tahapan Berikutnya Kalau Kita Bawa Ke Analisis Bisnis Maka Yang Perlu Kita Lakukan Tahapan Pertama Langkah Pertama Kita Lakukan Analisis Akutansi Nah Ini Tema Kita Analisis Akutansi Akan Kita Bahas Lebih Dalam Tidak Akan Ada Makna Tidak Akan Ada Nilai Analisis Laporan Keuangan Kalau Kita Tidak Menganalisis Akutansinya Pertama Tahapan Yang Harus Kita Lakukan Analisis Akutansi Analisis Karakteristik Sistem Akutansi Yang Sudah Ada Sebelumnya Terus Langkah-langkah Yang Harus Dilakukan Sebelumnya Melakukan Analisis Laporan Keuangan Dengan Melakukan Analisis Akutansi Ini Analisis Akutansi Adalah Proses Mengevaluasi Apakah Pelaporan Keuangan Dilakukan Oleh Perusahaan Telah Mencerminkan Realita Ekonomi Yang Sebenarnya Atau Tidak Sesuai Dengan Standarnya Proses Ini Dilakukan Dengan Cara Mempelajari Transaksi Yang Terjadi Mempelajari Kebijakan Akutansinya Melakukan Penyesuaian Melihat Distorsi Penyimpangan Penggunaan Anggaran Atau Apakah Laporan Tersebut Telah Mencerminkan Realita Ekonomi Yang Sebenarnya Sehingga Simpulan Yang diambil Pada Tahap Analisis Keuangan Menjadi Lebih Bisa Kita Andalkan Nah Ini Tahapan Pertama Tahapan Kedua Analisis Keuangan Nah Analisis Keuangan Itu adalah Bagaimana Kita Membersihkan Laporan Keuangan Dilakukan Analisis Keuangan Itu Pemanfaatan Laporan Untuk Menganalisis Posisi Dan Kinerja Keuangan Yang Telah Dicapai Oleh Perusahaan Dan Menginflasi Kinerja Perusahaan Di Masa Yang Datang Dalam Tahap Ini Secara Umum Perusahaan Melakukan Analisis Kegiatan Operasi Kegiatan Investasi Kegiatan Pendanaan Nah Ini dia Jadi Dalam 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 Analisis Analisis Bisnis Tadi Yang Harus Kita Lakukan Bagaimana Cara Kita Analisis Akutansi Kedua Analisis Keuangan Ketiga Analisis Prospek Sebenarnya Bagaimana Alat Setelah Kita Lakukan Analisis Akutansi Maka Masuk Kita Analisis Keuangan Analisis Keuangannya Itu Dilakukan Dengan Menggunakan Alat Alat Analisis Laporan Keuangan Apa Alatnya Ada Alat Komparatif Financial Statement Analise Misalnya Atau Dikenal Dengan Horizontal Analise Atau Analisis Perubahan Angka Tahun Itu Alatnya Bagaimana Cara Kita Melihat Atau Menggambarkan Membaca Melihat Refleksnya Laporan Laporan Kinerja Organisasi Bagaimana Caranya Ya itu Tadi Analisis Laporan Keuangan Apa Tujuan Analisis Laporan Keuangan Kita Lakukan Dengan Melakukan Analisis Laporan Keuangan Semua Pihak Yang terkait Akan Mendapatkan Informasi Yang Lebih Akurat Atau Dapat Diandalkan Untuk Kepentingan Pengambilan Keputusan Kita Sebagai Prinsipel Stakeholder Tidak Bertumpu Kepada Asumsi Subjektif Dan Intuisi Semata Hasil Analisis Mampu Mereduksi Unsur-unsur Ketidakpastian Yang Dihadapi Oleh Pengambil Keputusan Jadi Sebelum Ibu Bertanya Itu Nah Ini Mungkin Bagaimana Kita Membaca Laporan Yang Dihasilkan Dan Apa Pentingnya Kita Membaca Analisis Aktivitas Perusahaan Aktivitas Investasi Aktivitas Pendanaan Aktivitas Apalagi Tadi Operasi Dimana Kita Membaca Supaya Apa Supaya Kita Mendapatkan Informasi Yang Lebih Akurat Dan Dapat Diandalkan Stakeholder Tidak Hanya Berasumsi Pada Subjektif Dan Perasaan Saja Rasa-rasanya Kinerja Kita Baik Rasa-rasanya Kalau bagi Manajemen Kinerja Kita Udah Bagus Dilihat Dari Mana Di UMKM Lebih Banyak Intuisi Ini Asumsi Subjektif Ketika Kita Ibu Olivia Tadi Bercerita Dengan UMKM Ketika Kita Melakukan Kita Kunjungi UMKM Usaha Sanjay Misalnya Kita Tanya Buk Gimana Usaha Ibu Dalam Berapa Tahun Ini Menurut Perasaan Saya Saya untung Lebih Banyak UMKM Mengatakan Rasa-rasanya Saya untung Apa Buktinya Ibu Untung Ada Mobil Ada Rumah Ada Tanah Ada Motor Kan Itu yang muncul Itu namanya Asumsi Subjektif Dan Intuisi Belakang Kemudian Kenapa Itu Dimunculkan Karena Tidak Punya Laporan Tidak Punya Laporan Keuangan Itu kelemahan UMKM Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Kewajiban Mana Yang Hak Dalam Omset UMKM Konten Harus Tahu Dalam Suatu Omset Di dalam Omset Bukan Semuanya Hak Itu Pasti Dalam UMKM Misalnya Jual beli Sanjay Dalam Omset Jual beli Satu hari Tidak Semuanya Haknya Kadang Kadang Di dalam Omset Itu Ada Harga Pokok Ada Hutang Yang Merupakan Haknya Adalah Margin Selisih Antara Penjualan Dengan Harga Pokok Nah Di dalam Harga Pokok Nanti Ada Margin Margin Itu Ada Lagi Kewajiban Kepada Perbankan Dia Punya Kewajiban Kepada Perbankan Nah Kewajiban Itu Juga Harus Dia Selesaikan Yang Banyak Gagalnya UMKM Kita Mereka Menggabungkan Antara Menyamakan Omset Itu Adalah Hak Omset Adalah Haknya Nah Itu Salah Sehingga Apa Jual Beli Digunakan Juga Untuk Omset Kita Gunakan Juga Untuk Beli Untuk Kebutuhan Narian Beli Ini Beli Itu Dan Sebagainya Itu Klaiman Nah Stakeholder Juga Tidak Berfungsi Pada Perusahaan Asumsi Subjektif Dan Perasaan Saja Nah Hasil Analisis Itu Bisa Menghilangkan Mengurangkan Nah Itu yang Reduksi Mereduksi Mereduksi Itu Bisa Dikatakan Mengurangi Mengurangi Kewas-wasan Kita Mengurangi Ketidakpastian Yang dihadapi Oleh para Pengambil Keputusan Kita Tidak 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 Memiliki Informasi Yang Lebih Prensif Nah Kenapa Kita Melakukan Analisis Keuangan Dengan Melakukan Analisis Keuangan Bagaimana Kita Menilai Kondisi Keuangan Hasil Usaha Hasil Usaha Perusahaan Masa Lalu Masa Sekarang Masa Dan Prediksi Di Masa Yang akan Datang Kemudian Apalagi Bagaimana Kita Mampu Menilai Kekuatan Dan Kelemahan Perusahaan Dan Yang terpenting Mengukur Kinerja Kalau Kita Tidak Mengukur Kinerja Maka Kita Seperti Seperti Kata Di bawah Tempurung Intuisi Mengatakan Tahun Kemarin Seperti Ini Masih Bisa Beli Kendaraan Beli rumah Tahun Kemarin Masih Bisa Melunasi Kewajiban Bayer Utang Sebagainya Tapi Alangkah Eloknya Apabila kita Ukur Kinerja Kita Bagaimana Profit Nah Lihat lagi Profit itu Untung itu Ada juga Keuntungan Yang tidak Berkualitas Nah Kalau kita Pengen Lebih Dalam Lagi Keuntungan Organisasi Itu Ada juga Keuntungan Yang tidak Berkualitas Labah Kita kan Belum tentu Labah Yang berkualitas Lakukan Analisis Apa yang kita Analisis Sudah sebenarnya Laporan Labah Rugi Bagaimana kita Mampu Menghitung Menentukan Labah Rugi Untuk Mengetahui Berapa pajak Yang akan Dibayar Dan Dijadikan Referensi Serta Evaluasi Manajemen Perusahaan Dengan Cara Pengambilan Langkah-langkah Berdasarkan Beban Yang telah Dikeluarkan Perusahaan Ini yang akan Kita Analisis Apanya Ada bentuk Laporan Laporan Ada Step Multi Step Dan sebagainya Nah Ini ya Yang kita Analisis Sudah jelas Sebenarnya Sudah disampaikan Sebelumnya Apalagi Yang kita Analisis Analisis Perubahan Modal Apalagi Yang Dianalisis Analisis Meraca Dan Balansan Balansit Atau Balansit Atau Laporan Prodisi Keuangan Apalagi Analisis Analisis Laporan Keuangan Dalam Bentuk Laporan Arus Cash Cash Flow Statement Nah Ini ya Sebenarnya Perjawaban Dari Olivia Tadi Bagaimana Cara Kita Menganalisis Satu Ini Alat-alatnya Ada Analisis Komparatif Membahas Membandingkan Item Item Yang Berbeda Dari Akun Akun Labar Rugi Perkiraan Perkiraan Labar Rugi Apa Akun Di Labar Rugi Ada Pendapatan Ada Biaya Prasional Ada Biaya Apa Lagi Ada Biaya Umum Ya kan Ada Labar Um Apa Lagi Ya Dalam Labar Rugi Itu Menggambarkan Apa Ada Pendapatan Ada Marjin Ada Selisih Antara Pendapatan Dengan Kewajiban Ya Ada Selisih Antara Pendapatan Penjualan Dengan Harga Pokok Dengan Modal Ya kan Atau Ada Selisih Antara Pendapatan Dengan Biaya Untuk Operasional Biaya Untuk Umum Nah itu kan Di dalam Labar Rugi Itu Lakukan Laporan Melihat Membandingkan Laporan Komparatif Membandingkan Item Item Yang ada Di Labar Rugi Dan Item Item Yang ada Dalam Neraca Dalam Berapa Periode Nah Bandingkan Nasib Komparatif Bandingkan Laporan Labar Rugi Tahun 2020 Dengan 2021 2023 Ada Nggak Trend Kenaikan Nah Kan gitu Nah Cerita saya tadi PMKM itu yang lemah Misalnya kan Tidak memiliki Laporan Keuangan Hanya berdasarkan Subjektif Intuisi Saja Rasa Nah Apabila Dan Apabila Mereka Memiliki Laporan Keuangan Yang bisa Dikomparasi Yang bisa Dibandingkan Maka Akan Nampaklah Kenaikan Akan Ada Trend Tahun 2020 Aset Bertambah Kemudian Modal Berkurang Misalnya Bisa kita Bandingkan Apa Kebijakan Yang bisa kita Ambil Atau kita Bandingkan Antara Labar Rugi Labar Rugi Tahun 2020 2021 2022 2022 20 2021 2022 Kalau kita Bandingkan Dari Tiga Laporan Labar Rugi Apa yang Kita Bisa Lihat Penjualan 2021 Naik 20% Atau Penjualan Pada Tahun 2022 Turun 2% Kalau Kita Tahu UMKM Tahu Maka Apa yang Diambil Kebijakan Dia akan Lakukan Evaluasi Kenapa Dia jadi Turun Kenapa Dia jadi Naik Kan Bisa Kita Menerasikan Seperti Itu Nah Itu Kita Menerasikan Nah Di sini Ada Laporan Komparatif Terpisah Dan Disiapkan Untuk Akun Labar Rugi Sebagai Laporan Penghasilan Komparatif Dan Laporan Untuk Neraca Nah Itu Kira-kira Nah Berbagai Aturan Setiap Laporan Kewang Dapat Disajikan Dalam Laporan Komparatif Seperti Apa Ada Neraca Komparatif Ada Laporan Labar Rugi Komparatif Ada Biaya Komparatif Ada Laporan Komparatif Modal Kerja Dan Sebagainya Apa Lagi Teknik Apa Bisa Kita Pakai Lagi Analisis Komparasi Laporan Penghasilan Ada Tiga Informasi Penting Yang Diperoleh Dari Komparasi Laporan Penghasilan Apa Misalnya Ada Membandingkan Laba Laba Kotor Dengan Laba Operasi Dan Laba Bersih Bandingkan Aja Dalam Beberapa Tahun Itu Kira Dia Lagi Raca Komparatif Lagi Analisis Command Size Apa Lagi Analisis Trend Apa Lagi Analisis Rata Rata Apa Lagi Analisis Pernyataan Perubahan Modal Kerja Apalagi Analisis Aliran Dana Apalagi Analisis Harus Kas Apalagi Analisis Rasio Apalagi Analisis Kos Volume Dan Profit Nah Itu Kira-kira Jawabannya Bu Olivia Jadi Ketika Ibu Mau Melakukan Analisis Pakailah Alat-alat Ini Buasai Alat-alat Ini Semua Ketika Kita Menguasai Alat-alat Ini Maka Simbol Dari Laporan Itu Akan Terbaca Kita Bisa Memaknainya Itu Kira-kira Jawanya Bu Olivia Jadi Jawaban Bu Olivia Tanpa Terasa Langsung Dengan Penjabaran Lebih Lanjut Silahkan Bu Bo Olivia Tangkapannya Kalau Yang tadi Bertanya Tekniknya Ibu Susi Pak Tapi Saya ada Muncul Pertanyaan Baru Pak Silahkan Tentang Tren Yang muncul Pak Analisis Tren Itu Ini Pertanyaan Bu Olivia Khusus Pada Analisis Tren 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 Naik Naik Turunnya Sebuah Objek Misalnya Saya bayangkan Seperti itu Berapa tahun Kita butuh Dana Berapa tahun Kita butuh Datanya Cukup Dua tahun Minimal Dua tahun Tren Tren Kalau kita Mengkomparatifkan Laporan Keuangan Tahun Satu Dengan Tahun Kedua Atau Bukan Dua tahun Hitungan Dua bulan Bisa Juga Hitungan Hari Bisa Minimal Dua Dua hari Dua minggu Dua bulan Dua tahun Itu Bisa Kenapa Kenapa Kita membandingkan Kecenderungan Kenaikannya Berapa persen Misalnya Tahun 2020 Aset Kita Kas Kita Satu Juta Tahun 2022 Aset Kita Atau Kas Kita 900 Nampak Tren Turun Berapa persen 900 Rp Bagi 1 juta Berarti Turun 10% Minimal Dua tahun Cukup Dengan Dua tahun Kita Bisa Membaca Atau Dua minggu Hari ini Bolivia Dikasih Sama Suami Ke pasar 200 100 Rp Hari 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 Kemaren Dikasih 150 Coba Bandingkan Berapa Kecenderungan Naik Berapa Cenderung Naik Cenderung Naiknya 150 Dibagi 200 Kira-kira 25% Kenapa 25% Naik Kan Muncul Pertanyaan Kalau kita Analisis Saja Lebih Dalam Kok Tiba-tiba Abang Menaikkan Belanja Saya 25% Maka Muncul Pertanyaan Nah Itu Analisis Interpretasinya Dari Analisis Trend Tadi Kenapa Ada Apa Tiba-tiba Udah Menayaan Belanju Hari Patang 150 Kini 200 Naik 25% Ada Apa Kalau kita Bawa ke Positif Oh Ya Udah Baru Terima Gaji Dapet Bonus Kalau Kita Bawa ke Negatif Bisa Lebih Panjang Itu Kira-kira Kan Mau Analisis Sedang Hana Seperti Itu Banyak Cukup Silahkan Olif Kan Tadi Pak Itu kan Contohnya Misalkan Di Dua Hari Tersebut Kita Udah Dapat Kesimpulan Misalkan Hari Ketiga Puluh Apakah Tetap Naik Bisa Dipastikan Naiknya Itu 25% Itu Atau Seperti Apa Tadi Kan Salah Satu Kegunaan Laporan Keuangan Itu Bisa Memprediksi Masa Yang Akan Datang Atau Yang Tadi Yang Kekurangan Yang 10% Dia Berkurang Apakah Di Hari 30% Misalkan Contohnya Uang Belanja Itu Akan Tetap Sama Turun Juga Atau Seperti Apa Oke Mantap Menarik Ibu Ibu Harus Menganalisis Setelah Dua Hari Ibu Dapatkan Data Ada Kecenderungan Ada Kenaikan Penamanya Belanja Saya Dari Suami 25% Bisa Gak Ibu Memproyeksikan Bisa Oh Kenapa Hari Hari Selasa Hari 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 Rabu Hari Tanggal Muda Maka Ibu Bisa Memproyeksikan Yakin Setiap Hari Selasa Berarti Abang Mengasih Saya Kemarin Hari Senin Dikasih Biaya 150 Kemudian Hari Selasa Dinaik Jadi 200 Ibu Bisa Memproyeksikan Atau Cari Lagi Data Atau Jangan Jangan Nanti Lihat Lagi Hari Rabu Gimana Proyeksinya Seperti Apa Setelah Ibu Mendapatkan Memahami Oh Iya Hari Selasa Dan Hari Sendin Dan Hari Selasa Itu Kenapa Kenaikan Uang Belanja Dikasih Pertama Ada Saya Dapat Isu Nih Misalnya Kayak Gitu Udah Terima Bonus Setiap Hari Hari Selasa Sore Misalnya Gitu Kan Maka Di Hari Rabu Ibu Bisa Memproyeksikan Hari Rabu Kayaknya Nggak Ada Kan Gitu Atau Hari Rabu Ada Kemungkinan Saya Akan Dapat 200 Lagi Kemungkinan Gimana Caranya Ibu Akan Mencari Sebuah Strategi Kan Gitu Gunakan Strategi Ibu Ibu Kenakan Strategi Apa Ibu Kasih Supaya Mendapatkan Tambahan Belanja Jadi 200 Lagi Kan Gitu Itu Contoh Sederhana Apalagi Kalau Perusahaan Perusahaan Besar Besar Bisa Membandingkan Perusahaan Kecil Dulu Usaha Sanjay Itu Bisa Membandingkan Omset Dia Hari Ini Dan Hari Kemarin Atau Minggu Ini Dengan Minggu Kemarin Ada Trend Kecenderungannya Turun Apa Yang Dilakukan Oleh Pedagang Sanjay Bisa Dia Menduga Duga Oh Ternyata Langganan Saya Lari Ke Sanjay Sebelah Oh Bukan Itu Ada Kemacetan Oh Bukan Itu Pendapatan Penduduk Itu Yang Apa Namanya Orang Itu Tidak Ada Duit Lagi Oh Kan Hari Bulan Kan Bisa Nah Kalau Sanjay Bisa Memahami Itu Contoh Sedaran Apa Yang Dia Lakukan Keputusan Apa Yang Dilakukan Oleh Manajemen Sanjay Ya Udah Kasih Sanjay Murah Ya Kan Udah Karena Bosan Kasih Rasa Sanjay Jadi Rasa Pandan Oh Enggak Bukan Itu Kita Cobalah Perluas Pasar Kita Bisa Kan Bu Dengan Analisis Itu Saja Analisis Sederhana Analisis Trend Hari Ini Dan Hari Sebelumnya Bisa Kita Memberikan Menginterpretasikan Makna Dari Simbol Yang Dimunculkan Dari Angka Yang Dimunculkan Dari Persentase Yang Munculkan Nah Itu Contoh Sederhana Yang 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 Menurut Saya Itu Mudah Dipahami Gitu Jadi Pertanyaan Bu Olivia Apakah Bu Olivia Mau menambahkan Kita kan Boleh Sinkronus Sinkronus Silahkan Ibu Menyampaikan Pendapat Mungkin Ibu Sudah Dapat Pemahaman Lain Tidak Ada Yang Hebat Kita Sama Sama Belajar Silahkan Bu Olivia Iya Pak Kalau Dulu kan Tentang Prediksi Perilaku Pak Kalau Sekarang Tambahnya Prediksi Keuangan Kalau Kita Hari Ini Kalau Di Perilaku Hari Ini Dan Hari Kemarin Bisa Prediksi Masa Depan Kita Sama Keuangan Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Memprediksi Apa Yang Terjadi Ada Ibu Lihat Bintang Ramalan Bintang Bintang Misalnya Scorpio Hari Tidak Baik Saya Hari Rabu Kalau Hari Rabu Saya Tidak Baik Apa Ibu Lakukan Saya Di rumah Saja Kenapa Menurut Bintang Ramalan Bintang Hari Rabu Itu Hari Sial Saya Supaya Saya Terjadi Kesialan Yang Lebih Parah Saya Di rumah Saja Hari Ini Saya Nginap Di rumah Tidak Melakukan Aktifitas Apa-apa Kalau Ramalan Bintang Hari Baik Kamu Adalah Hari Selasa Hari Rabu Apa Apa Ibu Lakukan Ibu Happy Keluar Dari Rumah Kemudian Setiap Sudut Itu Menjadi Ini Sember Duit Anak Hoki Saya Di Hari Itu Salah Itu Namanya Prediksi Intuisi Hayalan Hayalan Yang Tidak Yang Tidak Ilmiah Itu Tidak Ilmiah Sangat Tidak Ilmiah Tanya Pula Nanti Kedukun Kira-kira Perusahaan Saya Untuk Tahun Depan Menguntung Kenapa Tidak Nanti Dibaca Pegang Tangan Kemudian Dikasih Ramuan Ramuan Misalnya Keluarlah Pernyataan Pak Dukun Wah Tahun depan Kamu akan Gelap Sulit Gelap Kalau gelap Apa Ya Udah Apa Gimana Cara saya Untuk Menyelesaikan Kegelapan Ini Oke Perbanyak Bapak Menabung Perbanyak Ini Dan sebagainya Tapi Kalau ada Analisis Analisis Yang Ilmiah Menggunakan Analisis Statistik Menggunakan Analisis Analisis Apa Lagi Selain Statistik Analisis Deskriptif Fenomena Fenomena Dikaji Maka Apa Akan Lebih Bagus Lebih Bisa Mereduksi Ketidakpastian Tadi Gitu Kira-kira Oke Jadi itu Alat Dan teknik Bapak dan Ibu Sudah belajar Alat dan teknik Sudah sangat Sangat Menguasai Saya rasa Cuman penempatannya Lagi Gimana kita Menempatkan Alat Menggunakan Alat Menggunakan Alat itu Yang melatih Diri Makanan Kemarin Ada tugas-tugas Ada tugas Bagaimana Cara Menghitung Menilai Rasio Profit Bagaimana Kita Menganalisis Rasio Rentabilitas Bagaimana Kita Menganalisis Rasio Likwiditas Bagaimana Kita Melihat Angka Satu Banding Satu Satu Aset Dengan Satu Hutang Kalau Kita Dapat Angka Satu Banding Satu Satu Banding Satu Aset Dijamin Oleh Hutang Dijamin Oleh Satu Harta Apakah Itu bagi Kita Bagus Itu kan Interpretasi Kita Apakah Itu bagi Perusahaan Bagus Apakah Itu bagi Perbankan Bagus Atau Bagi Manager Bagus Atau Bagi Stakeholder Bagus Masyarakat Menyatakan Bagus Kalau Kita Tidak Bandai Bandai Meninterpretasikannya Maka Kita Merasakan Itu Bagus Saja Bagus 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 Untung Terus Itu Pak Ibu Jadi Abis Ini Kita Menarik Kita Tahap Pertama Bagaimana Cara Kita Menganalisis Akutansi Izin Bertanya Sebenarnya Boleh Silahkan Boleh Oh Ini Yang Saya Tanyakan Tadi Saya Belum Dapat Benang Merah Saya Belum Dapat Benang Merah Analisis Akutansi Tadi Ada Tiga Analisis Analisis Akutansi Analisis Laporan Keuangan Sama Analisis Prospect Tadi Tadi Belum Menangkap Benang Merahnya Perbedaan Antara Analisis Akutansi Dan Analisis Laporan Keuangan Ternyata Benang Merahnya Berarti Adalah Keterkaitannya Analisis Bisnis Kita Lakukan Analisis Strategi Analisis Analisis Lingkungan Analisis Apalagi Industri Dan sebagainya Kemudian Apalagi Analisis Bisnis Yang dilakukan Analisis Laporan Keuangan Di dalam Analisis Laporan Keuangan Ada Analisis Analisis Akutansi Analisis Laporan Keuangan Dan Analisis Prospektif Sekarang Kita Masuk Ke Analisis Akutansi Tapi Ini Kayak Ini Sudah Setengah Empat Kita Tunggu Ada Iklan Yang Lewat Kita Tunggu Kita Salat Dulu Bagusnya Kita Salat Dulu Biar Konsen Ini Menarik Jangan Ada Yang Keluar Kayak Ini Oke Azan Kira-kira 15 Menit Kita Istirahat Boleh Pak Zandri Sudah Mulai Azan Setelah Azan Kita Salat Kemudian 15 Menit Lagi Kita Bergabung Lagi Oke Bapak Ibu Kita Relax Jeddah Sebentar Ya Kita Tutup Oke Terima kasih Pak Terima kasih Tunggu Terima kasih. 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 Bisa nggak gitu kan. Akan besar. Nah, gimana cowoknya? Efisensi. Nah, kalau kita lihat, kita masalah earning management. Nah, earning management itu adalah karena manajemen telah memiliki kebijakan akutansi dari berbagai pilihan kebijakan, maka wajar jika manajemen akan memiliki kebijakan akutansi. Untuk apa? Untuk memaksimalkan utility-nya. Untuk memaksimalkan perusahaannya lah ya. Atau untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Belial of him. Nah, nilai perusahaan itu bisa dilihat dari apa? Harga sahamnya. Harga sahamnya, tingkat profit-nya, bisa dinilai dari sana. Nah, jadi manajemen dengan adanya standar itu diperbolehkan memiliki kebijakan akutansi. Apakah dia menggunakan, kalau di akutansi, apakah dia memperlakukan biaya dengan menggunakan prinsip ekrual atau cash? Silahkan. Atau mereka menggunakan pencatatan, penjurnalan dengan menggunakan sistem profit, atau sistem apa namanya, fisik, atau perpetual misalnya, silahkan. Atau perusahaan menggunakan penyusutan dengan menggunakan penyusutan aset tetap garis lurus, atau saldo menurut, monggo. Dengan kebebasan menggunakan prinsip-prinsip akutansi, maka akan muncul perbedaan-perbedaan perbedaan-perbedaan pelaporan. Pasti penggunaan penyusutan dengan garis lurus, dengan saldo menurun, maka biaya penyusutan berbeda. Menggunakan sistem pencatatan ekrual dengan cash basis, menghasilkan laporan keuangan berbeda. Karena kebebasan itu digunakan oleh manajemen bagaimana supaya perusahaannya menjadi bagus, laporannya menjadi bagus. Laporan perusahaan menjadi bagus. Bagaimana laporannya menjadi bagus. Nah, ketika auditnya tidak memahami itu, auditornya tidak memahami kebijakan-kebijakan, standar-standar yang dia pakai, aturan-aturan, maka apa? Anggaplah kita tidak paham. Akhirnya kita tertipu dengan laporan yang dibuat oleh manajemen. Di-expose perusahaan sukses, perusahaan berhasil, perusahaan profit. Tapi kita tidak memahami profitnya itu tidak berkualitas. Karena dia menggunakan perlakuan-perlakuan akutansi yang berbeda. Nah, apa tujuan earning manajemen? Untuk memberikan fleksibilitas kepada manajemen perusahaan untuk melindungi diri. Nah, itu. Jadi perusahaan itu memberikan fleksibel kepada manajemen untuk melindungi diri dan perusahaannya dalam keadaan yang tidak diinginkan. Seperti apa? Keregian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, dalam perusahaan. Nah, mengeluarkanlah agensi terandri dan contracting theory yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah kumpulan kontrak atau nexus of kontrak. Sehingga menyebabkan cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingannya. Nah, itu Bapak-Ibu. Ini kita analisis. Analisis akutansinya. Cuma kalau kita menganalisis keuangannya, tapi di dalam laporan yang dibuat itu penuh dengan trik, penuh dengan intrik, penuh dengan windows dressing, penuh dengan earning manajemen. Dimasuk ke pasar modal, melalui IPO, IPO. Kita yang tidak bisa menganalisis simbol-simbol yang dihasilkan dari laporan keuangan. Akhirnya kita terburu. Terburu mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Kan gitu. Nah, itu. Lakukanlah dulu analisis akutansinya, baru lakukan analisis keuangannya. Baru lakukan analisa rasio. Baru lakukan analisa profitabilitas. Baru lakukan analisis rentabilitas. Baru analisis common size. Analisis cash flow. Lakukan itu. Setelah apa? Setelah analisis dulu kebijakan-kebijakan akutansinya. Analisis dulu, apa namanya, detect kecurangan-kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Analisis dulu standar yang dia pakai. Aturan. Kenapa itu dianalisis? Karena ada distorsi dalam laporan keuangan yang dibuat. Kan gitu. Kan logika. Masuk akal kan. Jangan, ngapain kita capek-capek menganalisis keuangannya, sedangkan laporan keuangan yang kita analisis itu penuh dengan, ini, penuh dengan distorsi. Penuh dengan kebiasan. Bias. Nah, itu tahapan pertama. Nah, apa yang memotivasi orang untuk melakukan earning management? Nah, ini bahasanya agak sedikit. Ada yang namanya memotivasi orang untuk melakukan earning management adalah bonus skim motivasi. Kan bonus. Management itu diberikan kebebasan untuk menyusun laporan keuang sesuai dengan standar. Sesuai dengan aturan-aturan, prinsip-prinsip akutansi. Kemudian dia menggunakan konsep oportunistik misalnya kan. Atau dia mengekspos bahwa kinerjanya baik. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan bonus. Pastilah kan. Gimana supaya dia mendapatkan bonus? Ya, dibuatlah laporan keuangan yang menarik, yang cantik. K80 keuntungan itu dirata-ratakan setiap tahun. K80 dinaikkan sedikit. Lari ini labah 2 juta, besok 2 juta 100, besok 2 juta 300. Karena ada bonus dari kenaikan. Kan gitu. Skim motivasi ya. Bonus skim motivasi. Apalagi kinerjanya perusahaan itu dinilai. Kinerjanya manajemen itu dinilai dari apa? Dari profit. Ya kan? Dari profit. Nah, itu. Nah, makanya manajemen punya, karena dia punya akses, dia punya informasi yang lengkap. Maka dia melakukan apa? Asimetris informasi. Wah, itu lagi kayak ilmu aja ya. Melakukan informasi yang, yang apa namanya, yang tidak benar. Supaya apa? Sudah saya mendapatkan bonus. Nah, gitu. Itu ya. Kemudian apa lagi? Praktik motivasi melakukan earning manajemen. Bad provenance hypothesis. Bad provenance hypothesis ini, supaya dia mendapatkan pinjaman ke perbankan misalnya kan, atau ke kreditor. Dia bikin perjanjian-perjanjian yang meringankan, yang meringankan si peminjam. Nah, gitu kan. Cuma ya supaya ringan. Ya kan? Dengan perjanjian-perjanjian tertentu, supaya apa? Ya kan? Supaya dia dimudahkan untuk mendapatkan kreditor. Nah, gitu. Akhirnya apa lagi? Ada political atau size hypothesis. Ah, nih. Politik. Apalagi biaya politik itu tinggi misalnya kan. Kalau perusahaannya mendapatkan keuntungan besar, maka nanti apa? akan banyak desakan-desakan regulasi kepada perusahaan tersebut. Ada regulasi. Kemudian tentang pajak. Supaya pajaknya menjadi kecil. Ya kan? Supaya pajaknya menjadi kecil. Karena bertolak belakang ya. Laporan akuntansi dengan laporan perpajakan itu bertolak belakang. Atau dikenal juga dengan Dikenal juga dengan Apa ya? Kalau saya tanya tadi Manajemen menginginkan Perusahaan menginginkan Laporan keuangannya bagus Labahnya besar misalnya kan? Nah, perusahaan menginginkan labahnya besar Tapi laporan pajak Laporan untuk pajak menginginkan labahnya kecil lah ya. Bertolak belakang seperti itu. Karena Nah, apa yang dilakukan? Earning manajemen. Iya kan? Nah, pergantian CEO Pergantian manajemen akan apa? Manajemen yang baru Pasti dia ingin memperlihatkan Kinerja awalnya itu baik. Apa yang dilakukan? Contoh Geruda. Saya cerita tersebut kemarin kan? Berapa tahun rugi-rugi-rugi-rugi Tiba-tiba ada manajemen baru masuk CEO baru Safe accounting officialnya baru Otomatis jam ingin terlihat smart Misalnya kan? Ya udah Gunakan Earning manajemen Diperlihatkan bahwa kinerjannya bagus Ya, dapatkan keuntungan besar Dalam hitungan satu tahun Apalagi Memotivasi orang untuk Atau memotivasi manajemen untuk melakukan Earning manajemen ini IPO misalnya kan? Ketika perusahaannya Perusahaan tertutup Misalnya kan? Perusahaan Tertutup Dia mau menjadi perusahaan terbuka Kemudian Dia akan mencari dana Ke publik Ke masyarakat Dia menjual saham Masuk dia ke bursa saham Masuk dia ke pasar Pasar modal Pasar modal Nah, supaya dia diakui Bagus Terlihat bagus Nah Lakukan earning manajemen Nah, ini yang terbanyak Yang banyak Ya, hati-hati Kemudian ada regulatory motivasi Regulator Ya Undang-undang Ya, undang-undang Supaya dia tidak bayar pajak yang besar Ya udah Bikin aja Laporan keuangan Diperbesar biaya ya Biaya yang diperbesar 40 dia Nihil 40 dia dalam mengalami kerugian Nah, gitu Nah, jadi Inilah motivasi Orang Di dalam melakukan earning manajemen Kemudian Ini membuktikan bahwa earning manajemen dilakukan karena adanya motivasi Ya Motivasi Opportunistic Ya kan Lebih banyak ke motivasinya adalah Kedua Ekspektasinya Apa namanya Kesempatan Daripada motivasi efisiensi Lebih banyak ke situ Ya Nah, baru nanti bagaimana teknik-teknik di dalam melakukan earning manajemen Dan cara-cara yang biasa dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan earning manajemen Nah, itulah Bapak Ibu Bagaimana mungkin kita akan melakukan analisis keuangan Kalau dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan itu Penuh dengan Apa namanya Penyimpangan-penyimpangan Penuh dengan Kecurangan Ketidakbenaran dan sebagainya Ya kan Maka Sebelum kita melakukan analisis keuangan Lakukanlah dulu analisis Tentang akutansi ini Bayang Mengapa akutansi itu menyimpang laporannya Karena standarnya yang Yang mudah Karena adanya pengaruh politik Karena adanya prinsip akutansi Yang dibebaskan bagi manajemen Untuk menggunakan Ada konsep konservatif Ada estimasi yang salah Ada tentang penekanan aspek Reliability dan relevannya Kemudian ada tentang Earning manajemen itu sendiri Earning manajemen Atau adanya Windows Dressing Windows Dressing dilakukan Untuk melihat Lemahnya aturan-aturan akutansi Lemahnya standar-standar yang ada itu Supaya bisa melakukan Fraud ya Melakukan kecurangan Dan praktik itu Dikenal dengan nama Windows Dressing Nah Windows Dressing Windows Sorry Earning manajemen Earning manajemen Yang dilakukan seperti apa Seperti melakukan Seperti melakukan Seperti di sini Dengan cara Seperti mencatat pendapatan terlalu Katakulitas yang dipertanyakan Kemudian seperti membuat Mencatat pendapatan palsu Dan sebagainya Bila kita pelajari Oke Itu kira-kira Apa namanya Analisis akutansi Yang saya rasa Mungkin Bapak Ibu Bisa menangkapnya Nah kita lanjut Dengan sedikit diskusi Dan ini ya Ini bisa kita baca ya Gimana supaya Terlihat bagus Laporan KUWnya Misalnya mencatat pendapatan Yang terlalu cepat Atau kulitahnya Dipertanyakan Seperti apa Mencatat pendapatan Saat layan Di masa mendatang Tetap disediakan Mencatat pendapatan Sebelum pengiriman Atau belum menerima Tanpa syarat Dari pelanggan Mencatat pendapatan Meskipun pelanggan Tidak berkewajiban Untuk membayar Menjual ke pihak Berafiliensi Ya kan Nah kan ini praktek Yang dilakukan Kemudian memberikan Pelanggan sesuatu Yang bernilai Seperti Quid pro quo Pendapatan kotor Itu teknik Manajemen Apalagi Dikenal dengan Senanigian Senanigian 1 Sampai senanigian 13 Kalau salah ya Mencatat pendapatan Pelasuh Mencatat penjualan Yang tidak memiliki Substansi ekonomi Mencatat kas Yang diterima Dalam transaksi Peminjaman Dan sebagainya Nah ini teknik Teknik manajemen Yang dilakukan oleh Perusahaan Ya kan Dan akan membuat Laporan keuangan Itu menjadi Bias ya Menjadi Tidak Berkualitas Nah apalagi Misalnya Ada lagi Menurut Jay Mulford Dan Ekom Miski Mengakui pendapatan Prematur Atau fiktif Dan sebagainya Ada kapitalisasi Agresif Dan kebijakan Amortisasi Yang diperpanjang Nah ini orang Cara kita Mencatatkan Earning Berkualitas Gimana kira-kira Benang merahnya Tadi Ibu Ledy Sudah ketemukan Benang merahnya Sudah Pak Cuma Teknik bisa digunakan Common size Tadi satu lagi Membandingkan Dari tahun ke tahun Kalau di dalam Analisis laporan Keuangan Kita bisa melakukan Analisis Roa Roe Der Dalam Analisis Management Apa yang Bisa kita Ini Kita gunakan Katakanlah Perusahaan Garuda Ini Yang ini Ini contohnya Inilah analisis Akutansinya Baru sampai Proses Dari Pembukuan Proses Benang merahnya Yang saya tangkap Begini Pak Mohon koreksi Kalau salah Proses Dari Pembukuan Menjadi Informasi Akutansi Itulah Yang disebut Analisis Akutansi Cuma Itu Alat yang Kita gunakan Misalnya Seperti Analisis Keuangan Tadi ada Roa Roe Bagaimana Dengan Analisis Akutansi Terima kasih Jadi Kita sepakat Analisis Laporan Keuangan Yang kita Lakukan Adalah Analisis Akutansi Ini dia Yang kita Bahas Setelah Analisis Akutansi Kita Lakukan Analisis Keuangan Itu yang Boleh dikatakan Tadi Analisis Keuangan Analisis Roa Ya kan Analisis Profitnya Analisa Rasionya Analisis Common Size Analisis Vertical Analisis 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 Keuangan Itu Dalam Rangka Untuk Mendeteksi Ini Earning Management Seperti Atau Kita Juga Bisa Analisis Itu Dalam Rangka Untuk Analisis Lebih Lanjut Lagi Analisis Jadi Analisis Keuangan Itu Bisa Juga Dilakukan Untuk Analisis Akutansi Dalam Rangka Untuk Memprediksi Akan Terjadinya Earning Management Kenapa Earning Management Terjadi Karena Kualitas Laporannya Itu Tidak Bagus Disebabkan Oleh Beberapa Motivasi Motivasi Management Ini Motivasinya Karena Skim Ada bonus Yang diharapkan Ada Hutang Yang Dia Inginkan Karena Politik Karena Perpajakan Karena Apa Dan Sebagainya Nah Kalau Kita Hanya Sekedar Membahas Menganalisis Keuangannya Saja Kalau Kita Tidak Analisis Analisis Akutansinya Laporan Analisis Kita Juga Tidak Akan Ada Gunanya Ya Kan Misalnya Dia Membuat Laporan Bagus Bagus Profitnya Tinggi Terus Kita Terima Saja Kita Analisis Lagi Lucu Laga Kita Menganalisis Sesuatu Yang Buruk Misalnya Kita Menganalisis Satu Yang Bohong Laporan Yang Dihasil Itu Baru Ginya Bohong Neracanya Bohong Kemudian Apa Lagi Arus Kasnya Bohong Kenapa Karena Adanya Keinginan Yang Diharapkan Dapatkan Kredit Dapatkan Dana Dapatkan Apa Ya kan Penuh Dengan Windows Tracing Dan Sebagainya Kemudian Kita Analisis Pula Itu Keuangannya Lucu Akhirnya Tidak Akan Menghasilkan Informasi Yang Bagus Pula Nah Itu Kira-kira Benang Merah Seperti Itu Sederhana Sajanya Oke Yang Lain Oke Bu Lady Kalau Masih Saya Juga Pemahaman Saya Seperti Itu Juga Sama-sama Kita Cari Benang Merah Seperti Apa Ya Sudah Sudah Makasih Oke Bo Bo Lady Apa Zondri Siapa lagi Yang bapak-bapak Nggak Keluar Suaranya Atau Lagi Sholat Ya Bagus Atau Bagus Pertama Kira-kira Gimana Pak Apa Apa Yang Bisa Kita Tangkap Hari Ini Pak Minggu Besok Kita Coba Bahas Analisis Perspektif Izin Pak Coba Mengaparkan Dikit Mungkin Dari Pemahaman Tadi Kita Mungkin Punyai Satu Pikiran Atau Persepsi Bahwa Analisis Keuangan Ini Sangat Penting Apalagi Kita Di Pemerintahan Jadi Pertanyaan Saya Gini Pak Apakah Analisis Ini Analisis Laporan Keuangan Ini Sesering Kita Menganalisis Apakah Lebih Baik Contoh Misal Seperti Kita Di Pemerintahan Kita Tiap Bulan Ada Tutup Buku Pak Kita Ada Tutup Buku Jadi Kita Bisa Membandingkan Mungkin Laba Mungkin Apalagi Saya Di Perisata Ada PAD Ada Pendantasi Di Daerah Dan Kita Bisa Membandingkan Untuk Bulan Ini Kita Dapat Sekian Apakah Lebih Baik Kita Kontrolnya Sesering Mungkin Atau Mungkin Ada Juga Seperti Perusahaan Kebanyakan Yang Pertahun Gimana Bagusnya Gimana Gimana Iya Jadi Ada Level Manager Dalam Pemerintah Juga Ada Top Ada Middle Ini orang Management Lebih Pahas Ada Top Management Ada Middle Management Ada Yang Namanya Lower Management Lower Management Top Management Itu Level Level Bisa Jadi Levelnya Pak Kadis Middlenya Kabit Lawannya Dalakasinya Nah Biasanya Decision Maker Si Pembuat Keputusan Itu Berada Pada Top Top Management Top Management Itu Harus Akan Mengambil Keputusan Itu Otomatis Yang Cepat Informasinya Pengambil Keputusan Cepat Supaya Dia Tidak Salah Dalam Pengambilan Keputusan Itu Otomatis Ada Perannya Middle Lower Untuk Menganalisis Keputusan Keputusan Yang Akan Diambil Lucu Misalnya Kalau Keputusan Itu Tidak Berdasarkan Pada Analisis Yang Ilmiah Maka Keputusan Yang Diambil Pemimpin Itu Menjadi Keputusan Yang Tidak Berkualitas Menjadi Keputusan Yang Biasa Yang Tidak Berdampak Kepada Masyarakat Jadi Sebelum Melakukan Keputusan Ya Berbanyak Informasi Dan Berkuat Informasi Berkuat Informasi Gimana Mungkin Tim-tim Ahlinya Kalau DPR RI Misalnya Ada Tim Ahli Sebelum Mengeluarkan Statement Misalnya Ya Udah Ada Tim Ahli Yang Akan Menganalisis Nah Semakin Apa Apa yang Akan kita Analisis Ini dulu Kebutuhannya Untuk Apa Kalau Kita Contohkan Keuangan Daerah Ke Pemerintah Daerah Harus Harus Sering 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 Atau Setiap Selesainya Sebuah Kegiatan Setiap Selesainya Satu Kegiatan Mungkin Perlu Analisis Analisis Outcome Kebermanfaatannya Kalau Kita Bawa ke Agency Teori Prinsiple Berhak Untuk Mendapatkan Menagih Janjinya Si Agen Apa Janji Agen Kepada Si Prinsiple Untuk Memakmurkan Si Pemegang Saham Kalau Dalam Perusahaan Tujuan Agen Itu Tujuan Manager Tujuan Pimpin Itu Dipilih Adalah Untuk Memakmurkan Si Pemegang Saham Nah Kalau Agennya Masyarakat Tujuan Pemerintah Itu Bagaimana Memakmurkan Masyarakat Nah Bagaimana Cara Dia Memakmurkan Otomatis Dia Membuat Sebuah Keputusan Keputusan Yang Yang Berkualitas Apapun Bisa Dianalisis Misalnya Kalau Keuangan Keberhasilan Sebuah Program Misalnya Pak Ya Matematis Dinilai Dulu Mari Saya katakan Tadi Jangan Hanya Outputnya Saja Apakah Kebermanfaatannya Dirasakan Oleh Tujuan awal Memakmurkan Masyarakat Jadi Jadi Lakukan Semakin Sering Melakukan Semakin Bagus Lakukan Analisis Apapun Keputusan Yang akan Ambil Lakukan Dengan Analisis Analisis Seperti Nah Nah Sama Jadi Kami Diundang Oleh Mbak Pelikbang Waktu itu Semua Keputusan Keputusan OPD Semua Anggaran Apa namanya Perencanaan Perencanaan OPD itu Harus Berbasis Riset Harus Berbasis Riset Jadi Misalnya Pemerintah OPD Misalnya Dinas Kesehatan Akan Melakukan Program A Stunting Yang lagi Ngetren Stunting Nah Lakukan Dulu Analisis Lakukan Dulu Riset Dengan Perguruan Tinggi Kemudian Hasil Riset Itulah Yang akan Diangkat Menjadi Program Kerjanya Dinas Kesehatan Sehingga Ketika Dilakukan Presentasi Di APBN Di APBD Bukan DPBD Di DPRD Akan Ada Dasar Dalam Mengeluarkan Sebuah Program Nah Bagaimana Itu salah satu Analisis juga Program Stunting Agak Kajian-kajian Secara Ilmiah Dulu Penelitian FGD Dan Sebagainya Dulu Yang dilakukan Baru nanti Muncul Sebuah Kebijakan Kebijakan Jangan hanya Kebijakan itu Berdasarkan Atas Kebutuhan Sekelompok Orang Atau Karena Kondisi Apa namanya Sekedar Mengisi Kegiatan-kegiatan Nah itu Itu yang Saya lihat Saya tangkap Untuk Tujuan Boleh Pak Bukan dulu Setiap OPD Ada program 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 Kerjanya Ada Kegiatan Yang akan dilakukan Pada tahun Besok Lakukan dulu Analisis Dengan Dengan Melakukan Penelitian Itu Kiri-kira Jawabannya Pak Menurut saya Jadi Semakin Apa Semakin Ada Dasar Dalam Mengambil Keputusan Semakin Baiklah Keputusan Itu Semakin Terasalah Kebermanfaatannya Outcome-nya Tahun Tadi Pak Cikta Tentang Pengendalian Pengendalian Keuangan Daerah Yang Lemah Kita Ini Pengendalian Itu Pengendalian Kita Ini Sangat Lemah Sekali Di pemerintahan Loss Loss Control Istilah Keren Loss Control Karena Loss Control Akhirnya Keuangan Negara Bocor Kata ICW Sekitar 40% APBN Kita Itu Tidak Tepat Sasaran Atau Bocor Kata Si Mardigu Kita Di Birokrasi Itu Berebut Yang 3000 Triliun Kita Bersama-sama Berebut Dengan Berebut Dengan 3000 Triliun Ini Padahal Ada Potensi Potensi Yang Digunakan Oleh Oligarki 10 Triliun Itu Dalam Satu Tahun Itu Tidak Kita Berebutkan Kita Berebut Dengan 3000 Triliun Di APBN Ini Kan Berebut Dinas A Dinas B Provinsi A Provinsi B Departemen A Departemen B Departemen A Departemen B Dan C Dan sebagainya Berebut Kepada 3000 Triliun Atau Berebut Kepada APBN Kita Partai A Partai B Kan Berebut Dengan APBN Kita Yang 2000 Sampai 3000 Triliun Karena Tidak ada Pengendalian Nah Perdeputan Itu pun Terjadi Sampai Sekarang Gitu Kira-kira Mungkin Tambahannya Seperti itu Mungkin Ada tambahan Lain Pak Yoga Mungkin Ada yang Mau diberikan Masukan Pak Yoga Pamukkas Ibu Sinta Misalnya Di layar saya Muncul Pak Yoga Ibu Sinta Pak Adik Ibu Sri Gusti Silahkan Sudah mulai Sudah mulai capek Kayak ini Jam 5 Kita istirahat lagi 10 minit Kita diskusi Saya akan dapat Ibu Monggo Ibu Sri Saya panggillah Satu-satu lagi Boleh di Pak Agung Udah Pak Agung Gimana tanggapan saya Tadi Pak Agung Oke lah ya Pak Agung Oke Pak Atau ada pendapat Pak Agung Bagus Pak Karena Kita lihat memang Apalagi setelah Saya lihat penjabaran tadi ya Pak ya Kita tahu rupanya Ya macam-macam lah Di dalam akutansi itu Penyempangan-penyempangan Yang bisa dilakukan Jadi kita bisa tahu Pak Saya jujur Saya tahu dengan penjabaran Yang Bapak kasih tadi Saya Oh ini kayak gini Ini kayak gini rupanya Karena Di Dinas Atau pemerintahan Itu akan Tidak terbuka Kemungkinan ya Tidak tertutup Kemungkinan Orang akan lakukan itu Apalagi Pemerintah OPD Yang penghasil PAD Kebetulan Juga tinggi Kalau pariwisata Dia menghasilkan PAD Ya Itu mungkin Jadi saya menariknya itu Saya tahu Wah ini gisi-gisi Kalau orang gini Berarti Ini harus kita analisa Ini harus kita Jadi Saya punya Pemamah Menjadinya gitu Pak Ya Terima kasih Pak Ya itu tadi Pak Kebutuhan Kembali kita ke kebutuhan Apalagi Kos politik kita Tinggi sekali Kemudian Dengan Kos politik kita Tinggi Kita berebut Dengan APBD Kota Bukit Tinggi Yang Berapa miliar Sumber aja 1,5 triliun Satu tahun APBD nya Provinsi Sumatera Barat Kita berebut Di sana Kemudian PAD Kita juga Sangat Kecil Kita Kita masih Menumpang ke Pemerintah Pusat Kita tidak mandiri Apalagi kalau kita mau Menganalisa Apa namanya Analisa Tergantungan ya Mulai analisa Efektivitas Efektif gak APBD Yang kita Apa ini Analisis efektivitas Analisis Kemandirian Ketinggi Belum mandiri Rasio Kemandiriannya Gimana Panang panjang Belum mandiri Misalnya kan Sumatera Barat aja Belum mandiri Lebih banyak kita Menumpang kepada Pemerintah Pusat Dengan adanya DAK DAU Nah kalau Setiap Provinsi Ada 30 Sekian Provinsi 34 atau 35 Sekarang Dan 507 Lebih Kabupaten Kota Semuanya Menumpang ke Pusat Wah udah Bukan main Susahnya Pusat gitu kan Bukan main Susahnya Bu Sri Mulyani Ceritanya kayak gitu Susah banget Mencadikan Sedangkan Daerah yang disuntik Setiap tahun Dari pusat Dia tidak mandiri Dia masih bergantung Menetek Kepada pusat Kita tidak mandiri Maka Apalagi sekarang Ada P3K Misalnya kan APBD APBD Kota Bukit Tinggi Kan naik Setiap tahun naik Naik Dan naiknya itu pun Minta juga ke pusat Sedangkan potensinya Potensi-potensi Penerimaan daerah Seperti pajak Pajak restoran Pajak rumah makan Pajak hotel Dan sebagainya Itu terbatas ya Hotel juga Tidak nambah Makanya Carilah potensi-potensi Penerimaan daerah Itu kan yang harus dilakukan Seharusnya kita kan mandiri Seharusnya mandiri Dan lagi BUMD BUMD kita juga Tidak Tidak menghasilkan BUMD Bukit Tinggi Apa Misalnya PDAM Kenapa tidak dikelola dengan baik Kita kekurangan air Bukit Tinggi Kekurangan air Kenapa Tidak bisa kita cari Sumber air Yang bisa kita jual Kepada masyarakat Atau kita jual Kepada pihak swasta Kemudian Air kita juga seperti itu Apa lagi Transportasi Misalnya Ini cerita Pas tinggi Saya juga tidak tahu Orang sudah Orang datang ke Bukit Tinggi Itu dalam rangka Untuk menghabiskan duit Saja Kenapa tidak Kita carikan tempat-tempat Untuk menghabiskan duit orang Seperti dilakukan di Malaysia Genting Island Bagaimana supaya Duit orang datang ke Malaysia Tinggal di Malaysia Ya mungkin itu Judinya Genting Island Ya genting itu kan tempat orang berjudi Supaya duitnya tinggal Atau Dengan perwisata Bagaimana meningkatkan Bagaimana menaikkan Kunjungan orang ke Bukit Tinggi Kan banyak kajian-kajiannya Budaya kita Bagaimana pemungutan parkir Tidak 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 Sewena-wena Tempat parkir yang harus Diperluas Iya kan Cuma Otomatis sulit ya Pak Agungnya Sulit sekali Mengambil keputusan Karena kita punya DPRD Mengambil sebuah keputusan Saja sulit Karena ada kepentingan DPRD aja Apa namanya Pak Wali Kota saja Untuk memutuskan Membuat owning Susah gitu kan Padahal kajian-kajian Tidaknya sudah Sudah ada mungkin Kenapa belum Mempertegah Pembuatan owning Di pasar AT Tapi Terjadi Nolakan Tidak tahu kita Jadi sulit Pak Cara kita Ada rame nih Apalagi nanti Kemudian kita lemah pula Oke, Bu Lady Kayaknya mau menanya nih Semangat nih Untuk sementara Masih semangat mendengar Oke, 35 minit lagi ya Saya izin juga agak cepat nih hari ini Sambil Nambil absen ya Saya absen dulu lah satu-satu Bu Lady, Pak Agung, udah Pak Yoga mana? Yoga apa mungkas? Nggak ada Ibu Sinta Izin bertanya, Pak Oh iya, silakan, Bu Silakan, ya Ini, Pak Tadi kan Bapak menjelaskan tentang Analisa akutansi itu ya, Pak Jadi, maksud saya itu Contoh sederhananya Menggunakan angka gitu Biar lebih paham gitu, Pak Bagaimana cakannya gitu ya Nanti masih ke teknis, Bu Analisis akutansi ini Lebih banyak kita menganalisis Apakah kualitas laporan keuangnya itu bagus gitu, Bu Iya kan Laporan keuang itu harus laporan yang berkualitas Lapa rugi, apa namanya Laporan laba rugi harus laporan laba rugi berkualitas Laporan acanya adalah laporan berkualitas Laporan aruskas adalah laporan berkualitas Bagaimana ada kualitas laporan itu dilihat secara Apa namanya, secara Kualitatif, Bu Secara kualitatif Pertama Pertama Berkualitasnya Transparan Ya kan Harus terbuka untuk semua orang Kemudian Kemudian laporan keuangan itu harus netral Tidak berpihak kepada orang lain Tidak berpihak kepada manajemen Tidak berpihak pada kelompok tertentu Laporan keuangan itu jauh dari bias Laporan keuangan itu Apa namanya Selain bias apa lagi ya Transparan Andal Nah ya andal Akuntabel Akuntabel Coba Ibu cari nanti laporan keuangan itu Kualitas laporan keuangan Bisa dilihat di smartphone Harus netral Harus andal Harus apa lagi ya Akuntabel Bisa dipertanggungjawabkan Ya kan Bagaimana mungkin laporan keuangan yang dibuat itu Tidak akuntabel Tidak bisa dipertanggungjawabkan Ica-icak sih gitu Ya kan Nah bagaimana supaya Laporan keuangan itu menjadi berkualitas Ya kan Sebelum kita melakukan analisis keuangan Nah lakukanlah analisis akutansinya tadi Benar gak standar yang digunakan Ya kan Bisa dibandingkan gak datanya Bisa valid gak datanya Bisa Reliable gak Transaksinya Bisa betul gak transaksinya Terhindar gak dari earning management Ya kan Gitu Apakah nanti Apakah mereka mencatat sesuai dengan standar yang ditetapkan Ya kan Nah bagaimana caranya Gak ada nih angka-angka disini bu Kita lebih ke subjektifnya Ke kualitatifnya Kalau yang menganalisis keuangan Baru nanti kita ke perhitungan-perhitungan itu bu Ini lebih banyak ke Ke apanya Ke Apa namanya Kalau istilah saya tadi Ke Analisis kualitatifnya Ya kan Bukan ke analisis kuantitatifnya Nah kalau analisis kuantitatifnya Ibu udah banyak belajar Kemana Empat kali sama Ibu Ibu Loli Analisis keuangan yang Ibu pelajari itu Rasio Rasio apa tadi Existence ratio Analisis Rasio Analisis trend Analisis laporan Aruskas Analisis command size Analisis Apa namanya Return on investment Ada lagi ya Return on investment ROI Ya Analisis ROA Return on asset Kita investasi Otomatis kita mengharapkan return Kita mengharapkan pengembalian Apa bentuk pengembalian kita dari Dari investasi Return on investment Nah kan itu Kita investasi 10 miliar Berapa return yang kita inginkan Ya kan Apakah 10% 15% Atau 6% Kan gitu Kalau kita ingin mendapatkan return yang tinggi Mainlah di pusat saham Beli saham Bapak dividend Ya kan Kalau kita ingin returnnya kecil Depositokan saja Nah kan gitu Depositokan saja Sesay Return Apa namanya Risikonya tidak banyak Tingkat pengembaliannya Kecil Return Risk Risk Apa Risk High risk High return Kan gitu Gitu Jadi lebih banyak Kehitungan Ke kualitatif Kita ke kualitatif Bukan ke kuantitatif Di analisis Akutansi Nah Tapi Cara-cara Untuk Mendeteksi Fraud Kecurangan Yang dilakukan oleh Manajemen itu Ini Ada Senanigan Ya Senanigan 1 Cek saja Pendapatannya Yang terlalu besar Yang terlalu cepat Bagaimana dia mencatat Pendapatan terlalu cepat Atau kualitasnya Yang dipertanyakan Karena Salah satu Analisis Apa namanya Salah satu Bukan salah satu Yang banyak dilakukan oleh Perusahaan itu Yang dilakukan Manajemen itu Melakukan Earning manajemen Dalam rangka apa Untuk Bagaimana dia mendapatkan Bonus Bagaimana dia mendapatkan Hutang dengan bunga yang Kecil Bagaimana Pengaruh Politik Bagaimana Pergantian Manajemen Karena Pengen dianggap Smart Dan berprestasi Dia melakukan Kecurangan Kecurangan Bagaimana Dia Mau mencari Modal Kepada Masyarakat Akan menjadi Perusahaan terbuka Dia keluarkan Saham Melalui Pasang modal IPO Bagaimana Dia menghindari Regulasi Regulasi Supaya Supaya Dia bisa Menyelamatkan Perusahaannya Dan dia bisa Menyelamatkan Kelompoknya Menyelamatkan Individunya Menyelamatkan dirinya Sendiri Nah maka Maka muncullah Laporan Keuangan Nah Laporan Keuangan Yang akan Kita Analisis Haruslah Laporan Keuangan Yang berkualitas Tidak Tidak Boleh Tidak Tidak Akan Ada Nilainya Tidak Akan Ada Informasinya Tidak Akan Bagus Pengambilan Keputusannya Ketika Kita Lakukan Analisis Laporan Keuangan Yang Bias Laporan Keuangan Yang Yang Tidak Berkualitas Tidak Andal Tidak Apa namanya Tidak Andal Tidak Accountable Yang tidak Dipertanggungjawabkan Laporan Keuangan Yang penuh Dengan Trick Dan Intake Laporan Keuangan Yang penuh Dengan Windows Dressing Yang Dipercantik Seperti Kasusnya Si Apa tadi Kasusnya Si Kimia Farma Misalnya Menggelembungkan Menggelembungkan Labanya 236 Miliar Nah Itu Sudah jelas Dia menggelembungkan Keuntungan Kita Analisis Pula Lagi Misalnya Analisis Rasionya Analisis Profitabilitasnya Gak Mungkin Juga Maka Informasinya Juga Salah Makanya Ada cara-cara Bagaimana Supaya Analisis Keuangan Analisis Agotansinya Bisa kita Detect Misalnya Kita melakukan Analisis Apa tadi Dengan Melihat Laporan Keuangannya Dengan Analisis Teknik-teknik Teknik-teknik Nagian Satu Senagian Senagian Dua Kemudian Senagian Tiga Lima Enam Enam Ada tujuh Apa yang dilakukan oleh Najemen Dalam membuat laporan keuangnya menjadi tidak berkualitas Misalnya Menggeser pendapatan Saat ini Kprod selanjutnya Ini kan Dalam rangka apa Apa yang dia inginkan Supaya Labah dia bisa Trendnya Bagus Trendnya bagus Semua bonusnya Banyak Atau dia Dalam rangka Menghindari pajak Tax Evidence Tax Evasion Misalnya Kan gitu Gak mungkin kita Menganalisis Keuangannya Sebelum kita Selesaikan Analisis Akutansinya Sementara itu jawabannya Mungkin ada Bantuan Ada pendapat Ibu apa tadi Batanya Indah Indah Permatasari Pak Oh Indah Ibu Indah Mana Ibu Indahnya Oh iya Ibu Indah Oke Gimana Bu Jawaban saya Bu Kita gak ada hitungan Bu Saya lihat banyak Motivasi aja nih Kalau menerapkan teknik Kita banyak ilmunya Bu Kita punya Punya Youtube nih Ibu-ibu ini Kalau disuruh hitung-hitung Nanti Susah pula nanti kan Lebih bagus Yang kualitatif Mungkin prospektif Besok lah ada Mungkin ya Ada sedikit hitung-hitungan Minggu depan kan Pertimbang terakhir Ini lebih banyak Kenapa Karena Kalau saya ajarkan Menggunakan teknik Nah yaudah Terfokus kita pada Satu teknik saja Udah habis waktu kita Misalnya teknik Teknik analisa Apa ya Di profitabilitas itu Banyak Bu Iya kan Atau teknik Analisa Kinerja Keuangan daerah Apa analisis Kinerja Keuangan daerah Boleh itu kita Kita tercoba nanti Analisis Efisiensi Analisis efektivitas Keuangan daerah Analisis Ketergantungan Analisis Kemandirian Kan banyak Analisis tuh Nah itu saja Yang kita pahami Untuk pemerintahan Ada luar biasa Jadi Bisa kita Tersenyum-senyum Ya kan Analisis Keuangan daerah Bapak Ibu Ibu bisa tersenyum sendiri Oh ini ya Yang Yang dibangga-banggakan Oleh Bapak ini ya Wah kan gitu kan Oh Udah di WTP Boleh lah Angkat jempol Kita kan Tapi Selama ini Bapak ini Nggak mandiri Masih menumpang Ke pusat Kan bisa juga kita Ketawa kayak gitu Terus Kemampuan dia Menghasilkan PAD Seberapa persen Katanya hebat Seharusnya Kalau memang Benar-benar hebat Berapa Dia mampu Menambah PAD Kota X Kota B Bagaimana Dia mampu Menaikkan pendapatan Eksensifikasi Misalnya kan Melakukan Eksensifikasi Di bidang Eksensifikasi Intensifkan Intensifkan Potensi-potensi Pajak daerah Misalnya kan Mengeksensifikasikan Mencari sumber-sumber Penerimaan Pajak daerah Wah kan gitu Tapi tidak Tidak apa Tidak Merugikan Masyarakat Nah itu baru Hebat kita kan Itu baru pemimpinnya Hebat Bagaimana Daerah itu Tidak tergantung Kepada Pusat Nah itu baru Mantap Nah itu juga Analisis Laporan keuangan Iya kan Bisa kita baca Dari laporan keuangan Yang dibuat oleh Kabupaten A Kabupaten B Kabupaten C Kalau ada daerah Yang mandiri Wah itu Bola biasa Angkat Angkat Apa kita Angkat topi Kita kan Siapa itu Bapaknya Siapa itu Bupatinya Siapa itu Gubernur Nah kalau Bapak Bapak Gebenennya Bisa Menilai Menilai Apa namanya Menilai Analisis Laporan keuangan Bisa juga baca Ini analisis Kemandirian Berarti Provinsi saya Tidak mandiri Kemandirian Provinsi saya Sangat rendah Terendah Di Indonesia Misalnya Kayak gitu kan Sedangkan Potensi-potensi Daerah saya Besar Wah Wisatannya bagus, kita punya apa namanya, punya alam yang indah dibandingkan dengan negara lain, kenapa kita tidak kembangkan ini udah berpikir saya udah liar sekali udah sangat liar ya kan itu bu, saya tidak mengajarkan alatnya lah kalau saya ajar alat kita sore-sore ini habis waktu kita nanti, untuk satu soal saja, udah habis dua jam bu ya kan bu indah kalau ada pendapat atau ibu mau, saya kasih soal saya hitung-hitungannya, saya tambah satu nanti, tentu tambahan hitung-hitungan misalnya kan tapi ini aja kita apa namanya menambah, mungkin ini ada yang sudah tahu ya, udah tahu, gak apa-apa lah, seperti itulah ilmunya ekonomi ilmu manajemen itu seperti itu kita lebih melihat kondisi mikro ya, kondisi makro nanti bapak ibu udah belajar kan mikro, makro gitu kan ekonomi mikro kondisi makro apa itu filosofi aduh filosofi mikro, makro itu apa gitu kan apakah kita hanya mendapat menghitung pendapatan apa saja penampatan negara kalau kita ekonomi makro bagaimana mengurangi kemiskinan ya tingkat kemiskinan kalau mikro apa itu monopoli oligopoli apa lagi apa lagi ya silahnya ya seperti yang ada di apa di pangkalan pangkalan itu aneh loh satu-satunya penghasil gambir ya gambir di Sumatera ya bayangkan kita penghasil gambir di apa di dunia ya tapi harga bukan kita yang menentukan nah kan lucu tuh itu dibahas di mikro tuh monoksoni pasar monoksoni bayangkan kita sebagai penghasil kita satu-satunya penghasil seharusnya kita bisa memonopoli harga memonopoli memonopoli harga kita bisa menentukan harga tapi lucunya petani gambir itu tidak bisa menetapkan harga jual kan lucu tuh itu dibahas di mikro pasar monoksoni siapa sebagai produsen produsen gambir di dunia Singapura misalnya kan ya kan Singapura yang tidak punya tanaman gambir dia sebagai produsen gambir di dunia orang-orang India beli gambirnya ke ke Singapura itu dibahas di pasar monoksoni kenapa itu muncul siapa yang intervensi ibu tanya itu di mikro panas-panas pasar monoksoni kenapa muncul kenapa orang berlomba-lomba ke pasar monopoli karena pingin kan kita pingin kita yang ngatur harga mau rugi kita tidak ingin rugi kan yaudah kuasai aja pasar kuasai aja seluruh pasar di di Bukit Tinggi pasar perwisata Bukit Tinggi kita yang ngasai orang masuk sesuai dengan kehendak kita tidak ada protes kita tidak punya rival itu di pasar monopoli oligopoli misalnya kan dan sebagainya asik bu ekonomi ini asik sekali motivasi lagi itu gini kena Bu Indah nanti saya kasih kasus lah sama Bu Indah ada lagi yang lain monggu iya Pak Dar Darmalion ada pertanyaan Pak Pak Nur Pak Izi sambil saya absen ya kita mau habis lagi ini ternyata udah habis juga waktunya Pak Ibu Revlina Ibu Tasrika Pak Rio ada tadi Pak Delka ya Pak Delka ya izin Pak ada pertanyaan Pak udah udah lengket topi Bapak nih habis salat tadi Pak ya baik Pak tanya satu ini Pak Halo Pak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagi Bapak-Ibu untuk menyelesaikan perkuliahan di Magister Management ini dengan menghasilkan karya ilmiah berupa kesis. Oke, karena sudah lewat, izin Bapak-Ibu. Terima kasih. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak-Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.